Selama dia menginjak batu-bata hitam itu lagi, pertempuran akan berakhir dan kedua ruang pelatihan akan terpisah. Perkataan Longchen membuat Zhao Sui Ji menyadari bahwa Longchen takut padanya, dan dia sangat gembira. Zhao Sui Ji melangkah maju beberapa langkah dan memasuki jangkauan menara pelatihan Longchen. Dengan cara ini, bahkan jika Longchen mematikan pertempuran acak, dia masih bisa tinggal di ruang pelatihan Longchen. Niatnya untuk menghukum Longchen dengan keras sangat jelas. Karena kamu telah memilih pertarungan acak dan memilih lawan selevel denganku, mengapa kamu masih takut? Jangan khawatir, aku tahu kekuatanmu yang sebenarnya sangat kuat. Mengalahkan Zheng Dongyang dengan keunggulan seperti itu, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Zhao Sui Ji sudah memiliki Longchen dalam genggamannya. Kesempatan yang begitu bagus telah datang padanya, dia tidak akan menyianyikannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menunggu hari ini selama sebulan. Dia masih ingat dengan jelas pelajaran yang diajarkan Jiang Qing padanya. Longchen tersenyum, dan jejak ketidakpedulian perlahan-lahan menghilang dari matanya. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, aku hanya bercanda denganmu. Aku tahu kamu membenciku sampai ke tulang, dan kamu menyalahkanku karena telah merampas tempatmu di hati Jiang Qing. Zhao Sui Ji, Jiang Qing tidak pernah melakukan kesalahan. Semua ini hanya menunjukkan satu hal, yaitu, kamu, Zhao Sui Ji, jauh lebih rendah dariku. Bahkan Jiang Qing memandang rendah kamu karena ini. Wanita ini memiliki ular berbisa yang tersembunyi di dalam hatinya. Longchen tidak menyukai orang seperti itu. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah mereka yang mengkhianati teman-temannya. Sebagai kakak senior tertua, dia tidak pernah melakukan apapun untuk Jiang Lingwen dan yang lainnya. Setelah kejadian itu, dia bahkan berdiri di pihak yang lain. Dalam pikiran Longchen, Zhao Sui Ji bahkan tidak sebaik Li Ying yang telah jatuh cinta pada orang lain. Akhirnya kau memperlihatkan ekormu. Zhao Sui Ji tidak marah, malah dia tertawa. Zhao Sui Ji tidak marah, sebaliknya, dia tertawa. Kesannya terhadap Longchen seharusnya seperti ini. Pada saat ini, dia tampak seperti siap bertarung. Dia menatap Longchen dengan matanya yang berbisa dan berkata dengan kejam, Sejak kamu datang ke Istana Naga Jahat, sikap guru terhadapku telah berubah. Dia bahkan memarahiku. Dulu, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Itu semua karena kamu. Pertarungan di Menara Ujian tidak terbatas pada hidup dan mati. Kurasa jika aku membunuhmu, maka semuanya akan kembali normal. Benarkah begitu? Longchen tiba-tiba tersadar dan berkata, Kau mengubah keputusanku. Awalnya, aku hanya ingin membuatmu merasa kalah. Tetapi karena kau ingin aku menghilang, aku hanya bisa membuatmu menghilang. Dari awal hingga akhir, aku, Longchen, tidak kalah dengan orang lain dalam hal kekejaman. Apapun yang ingin kau berikan padaku, aku akan memberikannya padamu. Seperti apa yang terjadi pada Yang Yu? Zhao Sui Ji tidak berani meremehkan Longchen. Dia adalah seseorang yang bahkan harus dikagumi oleh Jiang King. Jika mereka benar-benar bertarung, Zhao Sui Ji hanya memiliki keyakinan 70 hingga 80 persen. Keduanya saling memandang. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hanya yang hidup yang bisa keluar. Ini juga merupakan pertarungan yang ditunggu-tunggu Longchen. Itu adalah pertarungan yang akan membantunya menembus batas dan mencapai puncak level kedua alam bela diri ilahi. Rajurit pedang, keluarkan senjata-amu. Zhao Sui Ji menatap Longchen dengan jijik. Dia tahu bahwa senjata Longchen sangat kuat. Tidak hanya kuat, saat itu Longchen menggunakan pedang penghancur darah dan langsung menghancurkan pedang langit cerah. Pedang langit cerah merupakan senjata ilahi tingkat 8. Aku tidak membutuhkannya untuk berurusan denganmu. Alasan sebenarnya adalah karena Longchen menganggap Zhao Sui Ji sebagai kesempatan baginya untuk menerobos. Faktanya, kekuatan boneka level 5 mirip dengan Zhao Sui Ji. Perbedaannya terletak pada keterampilan bertarung dan gaya bertarung. Oleh karena itu, bagi Longchen, yang tidak menggunakan pedang, Zhao Sui Ji akan jauh lebih merepotkan daripada boneka level 5. Zhao Sui Ji benar-benar marah. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu yang meminta. Jangan salahkan aku. Energi spiritual kaisar yang pekat berkumpul di sekelilingnya. Kekuatan Zhao Sui Ji melonjak dan membentuk pusaran air putih di sekelilingnya. Teknik Ruang Kosong Angin sepoi-sepoi yang jernih berputar di sekitar tubuh Zhao Sui Ji secara bertahap membentuk perasaan seperti peri. Kabut putih yang berputar-putar mengelilingi Zhao Sui Ji sepenuhnya. Aura besar menyebar dari tubuhnya seperti gelombang, menyapu ke arah Longchen sampai batas tertentu. Bertarung Selama pertempuran, menggunakan teknik napas dewa dalam pertempuran dapat menuai hasil yang tak terduga. Setidaknya dalam situasi seperti itu, sulit bagi Zhao Sui Ji untuk menggunakan indera dewanya untuk memahami posisi Longchen. Dia hanya bisa mengandalkan matanya, tetapi dia juga mengerti bahwa kecepatan matanya mungkin tidak dapat mengejar kecepatan Longchen yang menantang surga. Bertarung dengan boneka bela diri itu membosankan dan hambar, tetapi pertarungan dengan Zhao Sui Ji berbeda. Darah Longchen mendidih. Zhao Sui Ji jauh lebih kuat dari Zheng Dongyang. Sekitar tujuh bulan telah berlalu, dan Longchen belum bertarung dengan lawan yang benar-benar bisa menandinginya. Perasaan gembira ini membuat darahnya mendidih. Seekor naga guntur emas bergerak melalui otot-otot tubuhnya, mengeluarkan semburan guntur dan kilat yang kuat. Zhao Sui Ji tercengang. Kilatan tadi tampaknya merupakan keberadaan legendaris di atas para dewa. Suara derai. Otot dan tulang Longchen mengeluarkan suara gesekan yang keras. Pada saat ini, wajah Longchen berubah. Di mata Zhao Sui Ji, dia tampak sangat garang dan ganas, seperti naga legendaris. Aura penghinaan langsung keluar dari tubuh Longchen, menekan aura Zhao Sui Ji dari alam bela diri ilahi tingkat kelima. Bermain trik. Zhao Sui Ji menatap Longchen dengan waspada, tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, Longchen, yang seluruh tubuhnya terbungkus petir emas, mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan sosoknya langsung menghilang di depan Zhao Sui Ji. Bagaimana ini mungkin? Sepertinya roh bela diri dewa telah menghilang. Indra ketuhananku bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Pada saat ini, Longchen benar-benar meluncurkan nafas ilahinya. Harus dikatakan bahwa nafas ilahi milik Kiten juga merupakan keterampilan tempur yang menantang surga. Di bawah kecepatan Longchen, Zhao Sui Ji tampaknya dibutakan. Kecepatan anak ini bahkan lebih cepat daripada saat dia bertarung melawan Zheng Dongyang. Apakah kecepatannya telah mencapai puncak level kelima alam bela diri ilahi? Zhao Sui Ji terkejut. Menurutnya, hal yang paling menakutkan dari Longchen adalah kecepatannya dan tubuhnya yang telah mencapai tingkat mengerikan. Akan tetapi, hanya mengandalkan kedua titik kekuatan ini saja tidak cukup untuk membuatnya benar-benar kuat. Hati seorang pejuang memiliki kekuatan yang kuat, dan Zhao Sui Ji juga pantang menyerah. Dia tidak akan mudah diganggu. Dalam situasi di mana dia tidak dapat sepenuhnya memahami posisi Longchen, dia masih dapat memanfaatkan situasi untuk menghadapinya. Karena dia terlalu mengandalkan indera ketuhanannya, saat ini, dia hanya dapat menggunakan mata dan telinganya untuk merasakan keberadaan Longchen. Di sini, yang mengejutkan Zhao Sui Ji, Longchen hanya terbang di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi dan tidak menyerang. Dalam hal itu, Zhao Sui Ji tidak akan bersikap sopan sama sekali. Teknik Clear Void, 18 Jari Penghancur Awan Pada saat ini, Zhao Sui Ji telah mengubah lengan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi guanyin berlengan seribu. Angin kencang berwarna putih, yang sebenarnya adalah tombak jari, menusuk ke segala arah. Selalu ada arah yang menembus Longchen. Meskipun keterampilan tempur ini disebut Eighteen Fingers of Clouds Masing, ia memiliki lebih dari seratus jari. Setiap jari dapat membuat lubang di awan di langit, yang menunjukkan betapa kuatnya kemampuan menusuk dari teknik jari ini. Longchen juga berada dalam jangkauan serangan Eighteen Fingers of Clouds Masing. Dengan suara siulan, dia tiba-tiba tidak menoleh ke belakang, tetapi langsung menyerbu ke arah tombak jari putih itu. Kau sedang mencari kematian. Zhao Sui Ji menemukan posisi Longchen. Kedelapan belas jarinya yang menghancurkan awan menusuk Longchen dengan ganas. Bahkan Zhao Sui Ji sendiri tergerak oleh kekuatan yang terkandung dalam setiap gerakan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh Longchen seperti ini. Tidakkah kamu sadar bahwa kamu terlalu lambat? Jiwa kaisar bela diri sejati perlahan terbuka, dan cahaya abu-abu yang familiar muncul di mata abu-abu Zhao Sui Ji. Namun, dia tidak tahu apa benda di antara alis Longchen itu. Di bawah pengurayan jiwa kaisar bela diri sejati, setiap gerakan, situasi, dan detail Zhao Sui Ji ditransmisikan dengan jelas ke jiwa kaisar bela diri sejati Longchen, yang memiliki banyak manfaat bagi Longchen. Tidak mudah menyeret wanita ini ke sini, jadi Longchen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setidaknya sebelum dia meninggal, dia harus benar-benar memeras nilainya. Delapan belas jari penghancur awan berubah menjadi hembusan angin kencang yang langsung menghantam dinding ruang sidang agung, meninggalkan lubang sedalam hampir lima sentimeter. Namun, meskipun ada begitu banyak senjata jari, tidak ada satupun yang berhasil mengenai Longchen. Dengan kecepatan supernya, Longchen mampu menghadapi serangan lawannya dengan mudah. Dalam sekejap, Longchen menyerbu ke depan Zhao Sui Ji, dan tinjunya melesat ke arah Zhao Sui Ji seperti binatang buas. Namun, Zhao Sui Ji menggunakan teknik Clear Void untuk membentuk perisai kaisar spiritual ki. Longchen menemukan bahwa ketika tinjunya melesat ke perisai, itu seperti memasuki rawa, dan kekuatan serangannya sangat berkurang. Kamu telah jatuh ke dalam perangkap. Zhao Sui Ji tertawa, dan delapan belas teknik jari terakhir menusuk ke arah perut bagian bawah Longchen. Jika dia terkena, meskipun Longchen memiliki tubuh yang kuat, konsekuensinya masih tak terbayangkan. Satu pukulan terhenti oleh teknik kekosongan jernih milik lawan, dan kekuatan tempur Longchen pun berkurang drastis. Itu saja. Longchen yang terperangkap memperlihatkan senyum menghina. Pada saat ini, tinju kirinya telah berkembang menjadi telapak tangan. Zhao Sui Ji tercengang melihat bahwa di tengah telapak tangan Longchen, terdapat pola berbentuk naga. Itu adalah naga emas suci yang menyemburkan petir. Tubuhnya sepenuhnya terdiri dari petir. Xiao Jin, pergilah. 1082 Kali ini, kesalahannya adalah Longchen. Dia tidak menyangka teknik Clear Void memiliki efek seperti itu, dan Golden Thunder Dragon dapat menghabiskan sebagian energi untuk melepaskan diri dari pengekangan lawan. Jika tidak, dia harus menggunakan Blood Red Sky Desolation. Apa itu? Naga petir emas mengejutkan Zhao Sui Ji. Longchen tidak menjawabnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menggunakan metode bertarung sampai mati dengan tinju dan kakinya. Ledakan. Ledakan. Sosok merah dan sosok biru terus berubah di ruang sidang, membuat suara pertempuran yang menusuk telinga. Dengan jiwa kaisar bela diri, meskipun Longchen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dia tidak menggunakan keterampilan tempur atau senjata apapun, dan dia bahkan dipukul oleh Zhao Sui Ji beberapa kali, perasaan kematian yang menggerahkan dan pengetahuan yang meledak-ledak dalam jiwa kaisar bela diri membuat Longchen dalam keadaan sangat bersemangat. Bahkan jika dia dirobohkan, dia bisa segera berdiri dan meledak dengan kekuatan tempur yang akan membuat Zhao Sui Ji pingsan. Gila. Niat membunuh Zhao Sui Ji sangat kuat. Dia belum pernah melihat orang seperti itu. Dia telah memukulinya secara langsung hingga muntah darah, tetapi dia dapat segera menyerang dengan ganas berulang kali. Tangannya seperti Al Gojo, dengan kejam ingin mengambil nyawa Zhao Sui Ji. Jika Zhao Sui Ji tidak bersikap tegas, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Longchen. Dia tahu bahwa dia tidak dapat meneruskan seperti ini. Di tingkat kelima alam bela diri ilahi, tiga malapetaka akan turun. Bagi banyak prajurit, ini adalah rintangan yang sangat sulit diatasi. Namun, jika mereka dapat mengatasinya, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Sama seperti tubuh bawaanku, darah penyegel es, aku telah bangkit. Garis darah penyegel es merupakan senjata terkuat milik Zhao Sui Ji. Dia hanya akan menggunakannya saat dia menghadapi lawan yang benar-benar membuatnya merasa kesulitan. Longchen adalah lawan seperti itu. Pada saat ini, Longchen sedikit lega. Meskipun keterampilan bertarung lawan membuatnya sangat malu dalam pertempuran, Longchen juga memperoleh banyak hal. Jiwa Kaisar Beladiri telah menyerap banyak pengetahuan seni Beladiri dan menanamkannya ke dalam jiwa Beladiri Dewa Longchen. Jiwa Beladiri Dewa Longchen sebenarnya sedang berevolusi saat ini. Bahkan tanpa pertarungan berikutnya, Longchen berhasil bertransformasi ke level kedua alam Beladiri Ilahi Agung. Semua ini berkat Zhao Sui Ji. Karena pertarungan dengan Zhao Sui Ji, Longchen tidak menggunakan Blood Desolation. Meskipun dia dalam posisi yang kurang memuntungkan, dia tidak benar-benar terluka. Dalam situasi ini, Longchen seperti pencuri, mencuri banyak barang dari Zhao Sui Ji. Sampai saat ini, jiwa Beladiri Dewa Longchen terus bertransformasi. Semua ini juga dicapai dengan usahanya sendiri. Tidak semua orang, ketika kekuatan tempur mereka melampaui lawan, tidak menggunakan apa yang mereka kuasai, dan dikejar oleh Zhao Sui Ji. Longchen melakukannya. Tentu saja, Zhao Sui Ji tidak tahu hal ini. Dia benar-benar mengira Longchen sudah hampir sampai. Pada saat ini, itu bisa dianggap memberi Longchen kesempatan untuk mati dengan terhormat. Untuk mempercepat pertempuran, Zhao Sui Ji menggunakan garis keturunannya yang telah berubah setelah dia mencapai level kelima alam Beladiri Ilahi dan mengalami kesengsaraan angin terlupakan dan kesengsaraan api yang memakan. Setelah garis keturunan ini digunakan, tiba-tiba, potongan-potongan es muncul di tubuhnya, dan pada saat ini, dia benar-benar membeku di dalam. Pada saat yang sama, udara dingin yang agung menyapu seluruh ruang sidang. Dalam waktu yang sangat singkat, dinding ruang sidang ditutupi dengan lapisan es. Es biru memancarkan udara dingin yang mematikan, mengubah tempat itu menjadi dunia es dan salju. Dan Zhao Sui Ji, yang berada di pusat dunia ini, tampaknya ditutupi oleh tabir misterius. Dia menjadi dewi es dan salju. Setiap gerakannya adalah aliran udara dingin yang mematikan. Di udara dingin ini, bahkan Longchen merasa bahwa aliran asal ilahi darah naganya telah melambat. Tentu saja, di lingkungan seperti itu, kecepatan serangannya dan sebagainya juga akan dibatasi sampai batas tertentu. Sebelumnya, Longchen memandang rendah Zhao Sui Ji. Sekarang, tampaknya garis darah penyegel es miliknya benar-benar unik, terutama di lingkungan seperti ini. Saat ini, situasi Zhao Sui Ji berbeda dari sebelumnya. Ketika dia membuka matanya, sepasang mata biru yang tampak seperti kristal es muncul. Mata itu sangat indah. Longchen bahkan merasa bahwa mata Zhao Sui Ji bahkan lebih indah daripada seluruh tubuhnya. Longchen, kau sudah mati. Tidak banyak orang yang melihatku seperti ini. Zhao Sui Ji tahu bahwa sebelumnya, dia telah sepenuhnya menekan Longchen. Sekarang setelah garis darah penyegel es digunakan, Longchen bahkan kurang cocok untuknya. Segel es seribu mil. Di bawah kendali Zhao Sui Ji, hawa dingin yang mematikan dilepaskan dari tubuhnya lagi. Hawa itu membentuk pusaran angin yang menggulung pecahan-pecahan es tajam yang tak terhitung jumlahnya. Hawa itu menyapu ruang pelatihan yang tidak terlalu besar. Bahkan jika Longchen berlari ke sini, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran Zhao Sui Ji. Angin bertiup kencang. Ketika pecahan es menusuk tubuh Longchen, dia benar-benar merasakan sakit yang menusuk. Longchen sedikit tertegun. Jika itu orang lain, tubuhnya mungkin akan tertusuk oleh pecahan es. Apa yang memasuki matanya adalah dunia biru. Namun sekarang, Longchen tidak lagi membutuhkan Zhao Sui Ji. Dia diam-diam menutup jiwa kaisar bela diri sejati dan membiarkan jiwa bela diri dewanya tumbuh dengan cepat. Dia perlahan menutup matanya dan pedang panjang berwarna merah darah muncul tepat di depan Longchen. Zhao Sui Ji tidak terlalu peduli. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Tangannya bergerak cepat dan udara dingin berwarna putih berputar di sekelilingnya, mengubahnya menjadi pusat segalanya. Semacam kekuatan muncul dari tubuh Zhao Sui Ji yang membuat ruang pelatihan sedikit bergetar. Hanya belutlin penyegel es yang dapat menggunakan jurus tingkat ilahi tingkat 6 ini, Zhao Sui Ji tampak bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya membuat Longchen sangat terkejut. Apakah kamu akan memohon belas kasihan? Di tangan Zhao Sui Ji, sebuah rune yang terbuat dari kepingan salju berdenyut cepat, dan kekuatan penghancur meledak darinya. Zhao Sui Ji yakin bahwa gerakan ini pasti dapat menghancurkan tubuh Longchen. Dia sudah mengetahui kekuatan Longchen. Di luar dugaan Zhao Sui Ji, Longchen tidak sepanik yang dibayangkannya. Dia hanya menatap Zhao Sui Ji dengan mata dingin dan tiba-tiba berkata beberapa patah kata, kamu adalah orang paling bodoh di generasi ini. Setelah Zhao Sui Ji mengerti apa yang dimaksudnya, wajahnya memerah. Dia benar-benar tidak tahan dengan Longchen. Dalam keadaan seperti itu, dia masih tidak punya niat untuk memohon belas kasihan. Kalau begitu pergilah ke neraka. Dia benar-benar ingin membunuh Longchen. Hanya dengan membunuh Longchen, dia bisa mendapatkan kembali posisinya di hati Jiangqing. Segel Pembunuh Mutlak Penyegel S Simbol kepingan salju, pada saat ini, berubah menjadi cahaya mematikan dan melesat ke arah Longchen. Dalam sekejap, udara dingin di seluruh ruang pelatihan bersiul ke arah Longchen bersama dengan segel pembunuh Mutlak Penyegel S. Longchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang ingin membunuhnya. Aku sudah mencapai tingkat kedua luar biasa dari alam bela diri ilahi. Aku seharusnya bisa bergaul denganmu. Sayang sekali. Udara dingin yang agung bagaikan air di seluruh lautan, mengalir deras ke langit lalu menekan Longchen. Longchen tidak berekspresi. Cahaya merah darah menyala di matanya. Sejak dia mencapai level ini, dia tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan sejatinya. 2 persepuluh darah esensi naga leluhur bukanlah lelucon. Formasi pedang pembunuh dewa, gelombang binatang. Formasi berwarna merah darah tiba-tiba muncul di menara pelatihan. Ketika Zhao Sui Ji melihat formasi pedang itu, dia melihat bahwa segel pembunuh Mutlak Penyegel S telah menelan Longchen. Akhirnya mati. Wajah Zhao Sui Ji menunjukkan senyum kejam. Tapi benarkah demikian? Raungan binatang buas yang mengerikan dari desolate antiquity meledak di ruang pelatihan kecil itu. Itu seperti ledakan besar, memekakan telinga Zhao Sui Ji. Apa yang terjadi? Zhao Sui Ji tercengang. Di depannya, seekor naga suci berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Ini adalah naga suci yang terbentuk dari kipedang, dan pada saat itu, kepala naga itu terangkat tinggi ke udara. Kekuatan naga sejati membuat Zhao Sui Ji merasa tak berdaya. Kemudian, makhluk yang berada di puncak rantai makanan ini meraung ke arah Zhao Sui Ji. Pikiran Zhao Sui Ji bergetar, dan dia kehilangan semua akal sehatnya. Teror tumbuh di hatinya seperti tanaman merambat, dan kemudian tumbuh dengan gila-gilaan. Cabang-cabang dan daun-daun menembus organ dan otot-ototnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan yang menyayat hati. Naga Dan Longchen Dalam pandangan terakhir Zhao Sui Ji, naga suci yang seluruhnya terbuat dari pedangki membuka mulutnya dan menelan segel pembunuh mutlak terikat es yang paling dibanggakannya. Kemudian, naga itu melesat ke arahnya. Dalam sekejap, dunia Zhao Sui Ji berubah menjadi merah darah. Pedangki merah darah itu menelannya sepenuhnya. Pada saat terakhir, Zhao Sui Ji, yang putus asa, melihat sosok aneh. Itu pasti Longchen. Dia tepat di depannya. Dia merasakan sakit di dahinya dan menyadari bahwa kesadarannya memudar. Tetesan darah menetes ke matanya dari dahinya. Dalam pandangannya yang kabur, satu-satunya yang ada hanyalah tatapan dingin Longchen. Dia menggantung tinggi di langit, mengamati jiwanya yang lemah. Pada saat-saat terakhir, Zhao Sui Ji akhirnya menyesalinya. Dia menyadari bahwa berurusan dengan Longchen adalah lelucon, tetapi dia tetap melakukannya. Tidak ada jalan kembali. Pada akhirnya, yang dia dengar hanyalah suara tubuhnya jatuh keras ke tanah, lalu seluruh dunia berhenti. Longchen menyingkirkan Scarlet Blue Tenhuang dan menatap wanita yang telah dia tusuk di antara alisnya. Dunia ini kejam. Longchen tidak ragu untuk membunuh seorang wanita. Ketika banyak orang telah meninggal di tangan wanita ini, mustahil bagi wanita ini untuk merasa sedih. 1083 Kau benar-benar mesum. Sungguh wanita cantik yang lembut, bagaimana mungkin kau bisa merusak bunga? Kau akan dihukum oleh para dewa. Betapa baiknya jika kau memberikannya padaku. Gerutu Kiten di samping. Apakah kamu tidak menyukai Dei, R. Godal Longchen? Sial, makhluk kecil yang belum dewasa itu ingin mencuri hatiku. Tidak mungkin, kata Kiten dengan wajah penuh rasa jijik. Ngomong-ngomong, apa sih Dei, R itu? Ketika Longchen sedang maju menuju penyempurnaan tingkat kedua alam bela diri ilahi, dia bertanya pada chat. Kupu-kupu fantasi neraka sembilan, itu sejenis binatang purba, hampir dari zamanku. Merupakan keajaiban bahwa ia telah diwariskan hingga sekarang. Kupu-kupu fantasi neraka sembilan memiliki sembilan kemampuan. Transformasi hanyalah salah satunya. Ia tidak memiliki tingkatan yang pasti, ada yang kuat dan ada yang lemah. Binatang seperti ini terkadang bisa sangat menakutkan, jika dilatih dengan baik. Ternyata itu adalah sesuatu dari masa Kiten. Itu sudah lama sekali. Mungkin Lingki tidak tahu banyak. Ketika mereka bertemu lagi, Longchen akan mempelajari kupu-kupu fantasi neraka sembilan dengan saksama. Ketika mereka bersama sebelumnya, perhatiannya tertuju pada Lingki. Dengan nutrisi dari sejumlah besar permata ilahi dan darah esensi binatang iblis, kekuatan Longchen telah berhasil berubah ke tingkat kedua alam bela diri ilahi. Roh ilahi dalam tubuhnya telah meningkat hampir sepuluh kali lipat. Baru saja, Longchen tidak merasakan tekanan apapun ketika dia membunuh Zhao Sueji. Sekarang, dia seharusnya tak terkalahkan di bawah tingkat kelima alam bela diri ilahi. Para tetua dan kepala Ola pada dasarnya bukan tandingan Longchen. Di Istana Naga Jahat, orang-orang yang lebih kuat dari Longchen mungkin berada di level Kepala Ola dan Wakil Kepala Ola. Ada juga murid legendaris yang mewakili Istana Naga Jahat, tetapi dia tidak tahu namanya. Adapun Kepala Istana Naga Jahat dan dua murid lainnya, mereka seharusnya telah melewati kesengsaraan Guntur Surga ke-9. Kekuatan pertempuran spesifik mereka mungkin sebanding dengan Longchen, tetapi itu akan diketahui setelah pertempuran. Untuk maju kali ini, Longchen bisa dikatakan telah menabung selama setengah tahun. Kali berikutnya, ia akan menerobos ke tingkat ketiga alam bela diri ilahi, alam makhluk surgawi. Pada saat itu, ia akan mampu mengendalikan kis spiritual Kaisar dan membentuk wilayahnya sendiri. Jika digunakan dengan baik, wilayah itu juga akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Zhao Sueji pasti memiliki elemen domain S. Di wilayah ini, kekuatan tempur Longchen sangat berkurang, sementara Zhao Sueji seperti ikan di air. Tentu saja, ini adalah cerita untuk nanti. Mengenai kematian Zhao Sueji, bahkan jika orang lain tahu bahwa dialah yang membunuhnya, itu tidak masalah. Sejujurnya, bagi yang kuat, aturan sekte hanyalah hiasan. Aturan Istana Kaisar Beladiri sejati didasarkan pada satu kata, kekuatan beladiri adalah yang tertinggi. Istana Kaisar Beladiri sejati tidak kekurangan jenius, yang mereka kekurangan adalah jenius yang bisa membunuh lawan mereka satu per satu. Mereka yang terbunuh akan disingkirkan. Tidak perlu menghukum yang benar-benar kuat untuknya. Terkadang, para ahli puncak itu dapat mendukung Istana Kaisar Beladiri sejati sendirian. Tepat saat Longchen bersiap untuk menstabilkan kekuatan barunya, dia tiba-tiba terbangun karena terkejut. Dia merasa ada seseorang yang mendekati ruang pelatihan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat pintu logam ruang pelatihan, yang seharusnya tidak mungkin dibuka, perlahan terbuka. Jiang Qing masuk. Longchen menarik napas dalam-dalam. Qin Feng pernah berkata bahwa selama seseorang berada di ruang pelatihan, yang lain tidak bisa masuk. Namun, jelas, penampilan Jiang Qing tidak masuk akal. Terutama ketika Longchen memikirkan banyak hal, seluruh tubuhnya menegang, dan dia menjadi sangat berhati-hati. Salam, Guru. Longchen berdiri. Jiang Qing tersenyum sambil mengamati sekelilingnya. Kemudian dia melihat ke arah Longchen dan tidak melihat ada yang salah. Pada saat ini, dia berkata, Apakah kamu sangat terkejut bahwa aku bisa masuk? Longchen mengangguk. Jiang Qing terus tersenyum, Alasan mengapa kursi ini bisa masuk adalah karena bulan ini, giliranku untuk mengawasi menara pelatihan. Seluruh menara berada di bawah kendaliku, termasuk berapa banyak boneka kelas lima yang kau panggil dan dengan siapa kau bertarung sebelumnya. Aku tahu semuanya. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulihat adalah detailnya. Longchen basah kuyup oleh keringat dingin. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, Jiang Qing tahu segalanya. Dia tahu bahwa Longchen baru saja membunuh murid tertuanya dan bahkan lebih banyak rahasia tentang Longchen. Longchen merasa seperti tercekik. Jika Jiang Qing ingin membunuhnya sekarang, Longchen hanya bisa menggunakan pengorbanan darah untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, ini adalah ruang pelatihan, melarikan diri dengan darah tidak akan berhasil. Selain itu, ini adalah Istana Kaisar Beladiri Sejati. Istana Kaisar Beladiri Sejati terletak di bintang kekaisaran. Itu bukan tempat yang mudah untuk ditinggalkan. Namun, Longchen masih memiliki sedikit rasa percaya diri. Itulah penampilan Jiang Qing saat ini. Jika dia benar-benar ingin membunuh Longchen, dia bisa bertindak saat dia masuk. Dia tidak perlu berpura-pura tersenyum pada Longchen. Memikirkan hal ini, emosi Longchen menjadi tenang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak akan bermanfaat baginya untuk mengatakan terlalu banyak saat ini. Aku benar-benar tidak menyangka kau benar-benar membunuh Sue Ji. Jiang Qing menatap Longchen dengan sedikit emosi. Jenggot hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin. Melihat ekspresi gugup Longchen, dia tersenyum lagi dan berkata, Kamu tidak perlu gugup. Aku juga tidak ingin melakukan apapun padamu. Ini adalah aturan bertahan hidup. Sue Ji kalah darimu. Itu takdirnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kata-kata ini, Longchen memiliki gambaran umum tentang apa yang dimaksud pihak lain. Memang, kekuatan adalah satu-satunya standar yang disukai. Di hadapan kekuatan dan potensi, Jiang Qing secara langsung menganggap Sue Ji sebagai salah satu dari lima harta karun. Ini karena ia memiliki murid yang bahkan lebih penting, yaitu Longchen. Mata Jiang Qing dipenuhi dengan kepuasan dan kekaguman terhadap Longchen. Namun, Longchen masih menghirup udara dingin. Tiba-tiba dia merasa bahwa Sue Ji sangat menyedihkan. Tidak diragukan lagi bahwa Jiang Qing sebenarnya adalah orang yang sangat dingin. Longchen berharap bahwa ketika seorang murid Jiang Qing muncul yang melampaui Longchen, sangat mungkin dia akan menjadi Sue Ji hari ini. Bahkan jika dia jatuh, tidak ada yang akan melihatnya. Tetapi Longchen tidak mengungkapkan pikirannya. Dia dan Jiang Qing sudah lama berseteru. Itulah perseteruan Feng Yang Zi. Saat ini, perseteruan ini hanya bisa dipendam dalam hati Longchen. Berbicara tentang ini, Jiang Qing menepuk bahu Longchen dan berkata, alasan mengapa aku datang ke sini saat ini adalah karena ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang konsekuensi membunuh Sue Ji. Aku akan membantumu menghadapi konsekuensinya. Namun, sekarang Sue Ji sudah mati, hal yang baik akan menimpa kepalamu. Longchen memiliki gambaran umum tentang pikiran Jiang Qing. Dari penampilan Jiang Qing saat ini, tampaknya dia hanya tahu bahwa Longchen telah membunuh Sue Ji. Rahasia terdalam yang diungkapkan Longchen di sini adalah jiwa kaisar bela diri sejati. Jika ada sepasang mata tak kasat mata yang telah mengawasi Longchen selama dua bulan, jiwa kaisar bela diri sejati pasti dapat melihatnya. Namun, Jiang Qing tampaknya belum menemukan jiwa kaisar bela diri sejati, jadi Longchen akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa meskipun Jiang Qing tahu tentang jiwa kaisar bela diri sejati, dia juga akan merasa cemburu. Ini bukan harta karun biasa, dan itu terkait erat dengan istana kaisar bela diri sejati. Guru, silakan bicara. Mengesampingkan emosi lainnya, Longchen mengalihkan perhatiannya kepada hal baik yang dibicarakan Jiang Qing. Ada persaingan di tiga ribu istana, dan persaingannya ketat. Akhir-akhir ini, aku dan kepala istana disibukkan dengan pertempuran uji coba yang diadakan setiap lima puluh tahun sekali. Ini pendatang baru, jadi kau tidak tahu banyak tentang pertempuran uji coba. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara terperinci. Jiang Qing berhenti sejenak dan melihat Longchen mendengarkan. Dia sangat puas dengan murid ini. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia banyak bertindak. Dia sangat praktis, jadi dia terus berbicara. Tiga ribu istana diberi peringkat setiap lima puluh tahun sekali. Peringkat didasarkan pada kinerja para murid dalam pertempuran uji coba. Istana naga jahat kita tidak kuat atau lemah. Dalam pertempuran peringkat sebelumnya, peringkat kita berada di luar seribu teratas. Tentu saja, semua orang ingin berada di seribu teratas, atau bahkan seratus teratas, atau bahkan sepuluh teratas. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar hadiah dari istana dewa bela diri. Ada juga manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran uji coba sangat penting. Berbicara tentang pertempuran uji coba, Jiang King jelas bersemangat. Pertempuran uji coba adalah pelatihan pengalaman yang sangat menarik bagi para murid istana bela diri sejatiku. Pada saat itu, istana dewa bela diri akan menugaskan tiga ribu misi. Kami akan memilih misi-misi ini secara acak yang memiliki peringkat yang hampir sama. Kemudian, para pelayan dari istana dewa bela diri akan mengikuti kami dan memberi kami skor berdasarkan penyelesaian misi, kinerja murid, individu yang luar biasa, dan sebagainya. Awalnya, hanya Zhao Sueji yang dapat berpartisipasi, dan namanya telah dilaporkan. Karena kamu telah mengalahkannya, kamu akan berpartisipasi. Jangan khawatir. Mampu berpartisipasi dalam pertempuran uji coba adalah kemuliaan setiap murid dari tiga ribu istana. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan memiliki kesempatan untuk diberi penghargaan. Kamu bahkan mungkin diterima di istana dewa bela diri karena kinerjamu yang luar biasa. Apa saja hadiahnya? Longchen memang tergoda, terutama hadiah terakhir, kesempatan untuk memasuki istana dewa bela diri. Ini adalah impian semua murid dari tiga ribu istana. Hadiah pastinya baru akan diketahui sepuluh hari dari sekarang. Hadiah pastinya baru akan diketahui sepuluh hari dari sekarang. Kepala istana akan menerima misi dari istana dewa bela diri. Istana naga jahat kita memiliki sekitar lima belas slot untuk pertempuran uji coba ini. Setiap wakil kepala istana memiliki sekitar satu slot, dan kepala istana memiliki lima slot. Setelah menerima misi sepuluh hari dari sekarang, kita mungkin akan mulai berkumpul dan berangkat. Izinkan aku memberi tahu kalian kabar yang sangat bagus. Pemimpin misi ini seharusnya aku. Jiang King tersenyum agak bangga. Pemimpin. Jiang King tahu bahwa Longchen baru saja tiba di istana kaisar bela diri sejati dan tidak terbiasa dengan peraturan di sini. Dia dengan sabar menjelaskan, setiap tim memiliki seorang pemimpin dan seorang pengawas dari istana dewa bela diri. Namun, tidak seorang pun dari kita yang dapat bergerak, terutama pengawasnya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bergerak. Di masa lalu, ada tim yang benar-benar musnah dan pengawasnya tidak bergerak. Sebagai pemimpin, saya tidak dapat bergerak. Namun, ketika Anda menghadapi beberapa faktor eksternal yang tidak dapat Anda tolak, saya dapat membantu Anda menghilangkan faktor-faktor eksternal ini dan membimbing Anda. Ini adalah tanggung jawab pemimpin. Pertarungan uji coba adalah kompetisi dengan 3.000 istana lainnya, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan kompetisi dengan orang-orang Anda sendiri. Jadi, siapapun yang penampilannya lebih menonjol akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Sebagai murid pemimpin, Anda memiliki keuntungan alami. 1084 Karena Jiang Qing telah datang mencarinya, dan Long Chen bahkan telah membunuh muridnya yang sombong, tentu saja dia tidak bisa menolak. Jadi dia menganggup dan berkata, Guru, beritahu saya jika sudah waktunya. Saya pasti akan menyelesaikan misi dan menerima hadiahnya. Jiang Qing menyukai murid seperti Long Chen, yang banyak bicara tetapi melakukan sesuatu dengan percaya diri. Dia menganggup sambil tersenyum dan berkata, Karena kekuatanmu telah meningkat, kamu harus mengonsolidasikannya. Aku akan pergi dulu. 10 hari kemudian, kamu dapat pergi ke Cloud Ascending Platform untuk menyambut Hallmaster kembali bersama kami. Long Chen menganggup. Begitu saja, Jiang Qing keluar dari ruang pelatihan. Begitu pintu bajat tertutup, wajah Jiang Qing tiba-tiba menjadi sangat fanatik dan bengkok, bahkan gemetar. Apa benda di antara alisnya itu? Bagaimana bisa benda itu memiliki efek ajaib seperti itu? Dengan penuh semangat, Jiang Qing berjalan keluar dari menara percobaan selangkah demi selangkah. Setelah melihat sosoknya menghilang, Long Chen mulai berpikir. Dari perilaku Jiang Qing tadi, dia seharusnya tidak tahu tentang keberadaan jiwa kaisar bela diri sejati. Inilah yang paling dikhawatirkan Long Chen. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dia membunuh Zhao Sueji dan tidak menerima hukuman apapun. Dia bahkan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran uji coba. Setelah menyesuaikan pikirannya, Long Chen sedikit penasaran. Misi apa yang akan dilakukan istana naga jahat? Apakah akan dilakukan di 3.000 istana atau di luar? Total ada 3.000 misi. Jelas tidak banyak hal yang harus dilakukan di bintang kekaisaran, jadi dia mungkin harus keluar dari istana kaisar bela diri sejati. Long Chen adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran uji coba setelah datang. Selama kekuatan bela diri masih unggul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Long Chen menenangkan dirinya, duduk bersilah, dan mulai memonsolidasikan kultifasinya saat ini. Dalam 10 hari ini, dia telah berhenti berkultifasi, dan malah merenungkan keterampilan pertempuran yang telah dipelajarinya. Kitab Suci Sembilan Naga yang misterius itu, karena dia tidak memiliki sisik naga, tidak dapat digunakan saat ini. Saat ini, gerakan terkuatnya adalah 3 keterampilan ilahi tingkat 6 yang hebat, dan ketika digunakan bersama-sama, mereka akan memiliki efek yang luar biasa. Itulah formasi pedang pembunuh dewa, penjara pedang taibai, dan tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan. Long Chen bahkan tidak menggunakan tubuh pedang abadi, tetapi dia sudah bisa langsung membasmi Zhao Sui Ji. Formasi pedang pembunuh dewa adalah serangan murni, sedangkan penjara pedang taibai hanya digunakan untuk menjebak para murid. Long Chen telah mencoba kekuatan tubuh pedang abadi sebelumnya, dan itu sangat kuat. Itu bahkan dapat memungkinkan Long Chen untuk meniru Long Chen dengan kekuatan serangan yang setara dengannya untuk waktu yang singkat. Long Chen telah menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi tubuh pedang yang tak terkalahkan milik Chu Tiange, dan hampir mati dalam prosesnya. Setelah mencapai kesempurnaan alam bela diri ilahi tingkat kedua, kekuatannya telah meningkat dalam segala aspek. Long Chen sekarang dapat bersaing dengan para pejuang di tingkat Su Xiaodi. Dia perlahan berdiri. Sepuluh hari telah berlalu, dan cahaya ilahi di matanya melonjak. Jelas bahwa ia telah mencapai alam yang lebih tinggi. Bahkan, ia telah menjadi lebih ganas. Selama ia memiliki kekuatan, ia tidak perlu takut pada apapun. Platform Kenaikan Awan Ini adalah tempat Long Chen pertama kali datang ke Istana Naga Jahat. Setelah berjalan keluar dari Menara Ujian, dia mendapati Qin Feng sedang menunggunya, jadi dia bergegas menyambutnya. Tujuh tua, guru memintaku untuk menunggumu di sini, lalu mengantarmu ke panggung kenaikan awan, kata Qin Feng sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Long Chen bergegas menuju platform kenaikan awan bersamanya. Dalam perjalanan, ekspresi Qin Feng tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia bertanya, Old Seven, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Silakan bicara. Long Chen terus melihat ke depan. Apakah kamu tahu kemana kakak senior pertama pergi? Ku dengar dia memasuki Menara Ujian, tetapi dia tidak kembali. Lalu, bagaimana tempat baginya untuk berpartisipasi dalam Menara Ujian jatuh ke tanganmu? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah dunia luar tidak tahu tentang ini? Long Chen tahu bahwa Jiang Qing merahasiakannya darinya. Dia berkata dengan jujur, Di Menara Ujian, aku memilih untuk bertarung secara acak dan bertemu Zhao Sueji. Kami bertarung sampai mati dan aku membunuhnya. Kata-kata santai Long Chen membuat Qin Feng tercengang. Dia menatap Long Chen dengan kaget dan memikirkan rangkaian kejadian itu. Jelas, apa yang dikatakan Long Chen adalah kebenaran. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kemampuan bertarungmu sudah mencapai tingkat seperti itu. Qin Feng berkata dengan rasa iri yang tak tertandingi. Long Chen mengangguk. Qin Feng sangat puas dengannya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Sueji, Jadi dia tidak menyalahkan Long Chen. Terkadang, orang tidak punya pilihan dalam hidup. Jika Anda tidak membunuh orang lain, orang lain akan membunuh Anda. Qin Feng juga bukan orang yang naif. Saya ingat bahwa guru telah menjaga Menara Ujian baru-baru ini. Dia pasti tahu tentang masalah ini dan memberimu tempat untuk Menara Ujian. Dia telah memanjakan Zhao Sueji selama bertahun-tahun, Tetapi dalam sekejap mata, dia memunggunginya. Ini, memikirkan hal ini, wajah Qin Feng dipenuhi dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Dia menatap Long Chen dengan serius dan berkata, Aku akan membantumu merahasiakan masalah pembunuhan Zhao Sueji. Long Chen, aku bisa melihat bahwa kau adalah orang yang sangat berdarah panas dan berkuasa. Namun, aku masih harus memberimu peringatan. Berhati-hatilah terhadap Jiang King. Kenapa? Long Chen mengangkat kepalanya dan bertanya. Qin Feng sedikit tidak berdaya dan berkata, Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Bagaimanapun, reputasinya di Istana Kaisar Bela Diri sejati tidak begitu bagus. Berhati-hatilah. Meskipun tempat ini masih jauh dari Cloud Ascension Platform, Qin Feng juga khawatir bahwa Indra Ilahi Jiang King yang kuat akan tiba-tiba menyapu ke arah ini. Long Chen mengerti. Dia tersenyum dan menepuk bahu Qin Feng, berkata, Ayo pergi, aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Qin Feng tersenyum puas. Berhati-hati itu baik. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kaki Cloud Ascension Platform. Cloud Ascension Platform membubung ke langit dan menyentuh awan. Saya tidak akan naik. Hanya murid yang berpartisipasi dalam ujian yang memenuhi syarat untuk naik. Guru sedang menunggu Anda di sana, saya akan kembali terlebih dahulu, kata Qin Feng. Long Chen mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Feng, dia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bebatuan dan pepohonan, sampai ke puncak Cloud Ascension Platform. Sudah banyak orang berkumpul di puncak, tetapi dibandingkan dengan waktu sebelumnya, orang-orang di sini jauh lebih kuat. Pada dasarnya, sepuluh wakil penguasa istana, serta para murid yang paling mereka banggakan, semuanya ada di sini. Sepuluh wakil kepala istana pada dasarnya semuanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, yang sebanding dengan Jiang Qing, yang berada di puncak alam bela diri ilahi. Termasuk Jiang Qing, total ada tiga wakil kepala istana, sementara tujuh lainnya baru saja memasuki tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Masing-masing dari mereka membawa murid mereka sendiri, dan sekarang, hanya Long Chen yang tersisa. Sebelum Long Chen tiba, para wakil kepala istana sedang berdiskusi tentang Zhao Sui Ji. Pada saat ini, Long Chen tiba di panggung, dan mata semua orang terfokus padanya. Dari mana bocah kecil ini datang? Beraninya dia bergegas ke Cloud Ascension Platform saat ini. Pergilah! Seorang wakil penguasa istana yang tampak kasar menegur. Tunggu! Jiang Qing melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan bocah nakal. Long Chen, kemarilah! Di antara semua wakil penguasa istana, hanya muridnya yang tidak datang. Long Chen membungkuk sedikit dan menyapa para wakil penguasa istana. Kemudian, dia berdiri di belakang Jiang Qing dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Istana Jiang, ini. Banyak wakil Tuan Istana menatap Long Chen dengan bingung. Murid-murid mereka juga dengan penasaran menatap Long Chen. Dua dari mereka mengenal Long Chen, Chen Yuantong dan Li Bi Jiang. Suara Chen Yuantong semakin keras. Begitu Long Chen berdiri diam, dia bertanya, Saudara Jiang, apa maksudmu? Dia baru saja datang ke Istana Naga Jahat selama sebulan dan kamu ingin dia menggantikan Zhao Sueji dan berpartisipasi dalam persidangan. Dari kalimat ini, semua orang akhirnya mengerti siapa orang ini. Ternyata dia adalah orang kejam yang baru saja melumpuhkan Yang Yu dan melukai Zheng Dongyang. Meskipun mereka belum pernah melihat Long Chen, tetapi namanya seperti guntur yang menusuk telinga mereka. Selain itu, untuk melindunginya, Jiang Qing tidak ragu untuk menyinggung murid kepala kuil. Dari sini, dapat dilihat betapa Jiang Qing menghargai Long Chen. Jiang Qing menepuk bahu Long Chen dan berkata, Aku sudah memikirkannya berulang kali. Long Chen adalah kandidat terbaik untuk mewakiliku dalam persidangan. Itulah sebabnya dia ada di sini hari ini. Long Chen baru berada di Istana Naga Jahat selama sebulan. Kakak dan adik senior, tolong jaga dia. Jiang Qing tersenyum sepanjang waktu. Semua orang saling memandang dengan cemas, menggaruk-garuk kepala karena bingung. Namun, mereka kemudian teringat bahwa Long Chen bahkan mampu mengalahkan Zheng Dongyang, jadi dia pasti punya kemampuan. Jika tidak, dia akan menjadi orang yang sangat bodoh dan hanya akan menyeret tim ke bawah jika dia berpartisipasi dalam uji coba. Namun, jelas bahwa semua orang lebih percaya pada kecakapan bertarung Sao Sui Ji. Kakak senior Sui Ji jelas lebih kuat dan bisa bekerja sama lebih baik dengan kita. Mengapa kau ingin menggantikannya? Iya, apa hubungan antara Long Chen dan Tuan Istana Jiang? Semua murid setidaknya berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Pada saat ini, mereka berkumpul berdua dan bertiga, berbisik kepada Long Chen. Wajah mereka penuh dengan rasa jijik dan ketidakpuasan. Mereka percaya bahwa Sao Sui Ji jelas lebih cocok daripada Long Chen. Namun, Jiang Qing tidak menjelaskannya. Terserah dia untuk memutuskan siapa yang akan berpartisipasi dalam pertempuran uji coba. Jelas, para pengikut golongan penguasa kuil belum tiba. Semua orang mengobrol sebentar, dan akhirnya, setelah 15 menit, sekelompok 5 orang tiba dari timur. Aura yang kuat turun, dan kelompok 5 orang itu mendarat di platform kenaikan awan. Mereka hanya berdiri di samping dan tidak datang untuk menyambut penguasa kuil. Dari sini, orang bisa melihat betapa sombongnya mereka. Di antara kelompok orang ini, ada Liu Qingfeng, yang dikenal Long Chen. Liu Qingfeng tidak menyangka bahwa Long Chen akan menyebabkan begitu banyak masalah setelah masuk, dan bahkan menyakiti adik laki-lakinya. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang adik laki-lakinya. Pada saat ini, dia tidak tahu di pihak mana dia harus berdiri, jadi dia tersenyum canggung pada Long Chen. Di sebelah Liu Qingfeng ada Zheng Dongyang, yang menatap Long Chen dengan marah dan benci. Tentu saja, Long Chen telah membuat lubang di perut bagian bawahnya. Setelah lebih dari sebulan, dia seharusnya sudah pulih. Pada saat ini, Zheng Dongyang berbisik di telinga tiga prajurit lainnya. Ketiga prajurit itu mungkin adalah tiga murid terkuat dari penguasa istana naga jahat. Mereka jarang menunjukkan wajah mereka, tetapi mereka sangat terkenal. Tatapan Long Chen tertuju pada ketiga murid itu. Yang paling menarik perhatian adalah pria dan wanita yang tampak mirip satu sama lain. Mereka jelas kakak beradik. Penampilan mereka sangat menonjol. Pria itu memiliki penampilan yang mengesankan, dan tubuhnya penuh dengan aura yang kuat. Wanita itu lembut seperti air, dan matanya yang jernih tampak mampu berbicara. Dan yang paling ditakuti Long Chen adalah pria kurus di tengah, mengenakan jubah abu-abu. 1085 Pria kurus ini tingginya hanya setinggi dada Long Chen. Ia mengenakan gaun abu-abu sederhana dan celana panjang kasar. Ia tidak cocok dengan dua pria tampan dan wanita cantik di sekitarnya. Jika seseorang tidak mengetahui identitasnya, mereka akan mengira bahwa ia adalah seorang pengemis yang telah menyelinap ke istana naga jahat. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat perbedaan antara pria ini dan yang lainnya. Ada aura abu-abu di sekitar tubuhnya, membentuk lapisan tipis di tubuhnya. Ia memancarkan perasaan misterius dan tidak terdeteksi. Terutama mata pria ini. Matanya tak bernyawa, dan ada aura abu-abu misterius yang mengalir di dalamnya. Jika seseorang menatap matanya dari dekat, mereka akan merasa sangat menakutkan. Long Chen mengerti bahwa pria ini adalah murid nomor satu istana naga jahat, adik laki-laki kedua yang disebutkan Liu Qingfeng. Kedatangan murid-murid kepala istana naga jahat menarik perhatian wakil kepala istana dan murid-murid mereka. Mereka adalah kelompok orang yang paling sombong di istana naga jahat. Selain tiga orang yang tidak menonjolkan diri, yang lainnya seperti Zheng Dongyang dan Yang Yu sombong dan lalim. Liu Qingfeng ada bersama mereka. Meskipun dia yang tertua, kekuatannya hampir sama. Dia benar-benar tidak cocok. Oleh karena itu, meskipun dia adalah kakak laki-laki tertua, dia tidak memiliki posisi dominan. Pada saat ini, Jiang Qing berada di depan Long Chen. Dia menyentuh siku Long Chen dan sedikit menundukkan kepalanya untuk memperkenalkan mereka kepada Long Chen. Kamu tidak cocok dengan Zheng Dongyang dan yang lainnya. Ada konflik sebelumnya. Biarkan aku memperkenalkan mereka kepadamu. Long Chen mengangguk sambil menatap murid-murid yang luar biasa itu. Dia bisa merasakan aura pembunuh dari pria berjubah abu-abu di tengah. Tidak seperti aura pembunuh Long Chen yang ganas, aura pembunuh pria berjubah abu-abu itu berwarna abu-abu. Itu adalah aura pembunuh yang membuat orang merasakan kematian dan keheningan. Sebagai perbandingan, itu cukup menakutkan. Pria berjubah abu-abu itu adalah murid kedua dari kepala istana. Dia juga murid terkuat dari istana naga jahat. Dia baru saja mencapai tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dan telah mengembangkan tubuh emas yang tak tertandingi. Tidak ada murid istana naga jahat yang sebanding dengannya. Dia juga memiliki identitas lain. Kepala istana membawanya kembali dari penjara Pedang Asura. Penjara Pedang Asura adalah salah satu dari sembilan alam, sama seperti istana Kekaisaran Roh Pedang, itu adalah dunia para prajurit dan kultifator. Orang-orang di penjara Pedang Asura umumnya mengembangkan jalan pembunuhan Asura. Mereka dingin dan tanpa emosi. Orang-orang dari penjara Pedang Asura. Jalan pembunuhan Asura. Long Chen diam-diam mengingat informasi ini. Dengan cara ini, dia tidak hanya harus berhati-hati terhadap Jiang Qing, tetapi dia juga harus berhati-hati terhadap murid kedua yang mengolah jalan pembunuhan Asura. Namanya Ye Zheng. Meskipun aku adalah pemimpin persidangan ini, aku juga bertanggung jawab untuk membawa kalian semua ke tempat persidangan. Setelah itu, aku akan lebih atau kurang menghilang. Jika kalian menghadapi bahaya di luar rencana, hanya saat itulah aku akan memiliki wewenang untuk muncul. Sedangkan untuk Ye Zheng, dia adalah pemimpin kalian. Dalam pertempuran persidangan, kalian pada dasarnya harus mendengarkannya ketika menyangkut pengaturan pertempuran, Jiang Qing menambahkan pada akhirnya. Dia, Long Chen tidak terlalu peduli dengan hal ini. Semua yang dia lakukan adalah untuk menjadi lebih kuat. Ujian ini juga merupakan kesempatan baginya untuk berhubungan dengan Istana Dewa Beladiri. Istana Dewa Beladiri dikelilingi oleh 99 pilar penekan setan emas. Jika dia tidak masuk, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Ling Qi. Perlu diketahui bahwa di Istana Kaisar Roh Pedang, Ling Qi sudah menjadi murid tingkat puncak. Hanya dengan menjadi murid tingkat puncak dia akan memenuhi syarat untuk bersamanya. Namun, Long Chen percaya bahwa seorang pengambil keputusan harus terlebih dahulu memiliki pikiran analitis. Paling tidak, ia harus bisa mengucapkan beberapa patah kata. Melihat Ye Zheng, ia seharusnya orang yang tidak banyak bicara. Ia benar-benar bisa menjadi pemimpin tim yang baik. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada dua hal berikut. Sementara Long Chen sedang berpikir, Jiang Qing memandang dua orang jenius muda lainnya, pria yang sangat menarik dan cantik. Wu Yang dan Wu Yue adalah kakak beradik. Mereka memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Wu Yang sepuluh tahun lebih tua dari Wu Yue. Meskipun mereka adalah kakak beradik, konstitusi mereka bertolak belakang. Wu Yang memiliki tubuh api suci, yang memiliki atribut yang dan api yang berkobar. Wu Yue, di sisi lain, memiliki atribut tubuh air Gui, yang memiliki atribut yin dan air. Wu Yang memiliki atribut yin dan air, yang memiliki atribut yin dan air. Wu Yue memiliki atribut tubuh air Gui, yang memiliki atribut yin dan air. Wu Yang memiliki atribut tubuh air Gui, yang memiliki atribut yin dan air. Wu Yue memiliki atribut tubuh air gui, yang memiliki atribut yin dan air. Keduanya berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi dan telah melewati kesengsaraan guntur surga ke-9. Ye Zheng, Wu Yang, dan Wu Yue adalah tiga murid utama dari penguasa istana naga jahat. Long Chen tidak berani ceroboh saat menghadapi mereka. Bagaimanapun, Wu Yang dan Wu Yue berada di level penguasa istana di wilayah Kaisar Timur, dan di sini, mereka hanyalah murid kecil. Kekuatan mereka melampaui sebagian besar kepala olah dan tetua, dan atribut mereka bahkan dapat memungkinkan mereka memiliki kecakapan bertarung yang sangat kuat saat mereka bergandengan tangan. Adapun Ye Zheng, tidak perlu membicarakannya. Dalam waktu singkat, Jiang Qing telah selesai memperkenalkan Long Chen. Adapun murid-murid wakil penguasa istana, dia tidak memperkenalkan mereka. Murid-murid wakil penguasa istana biasanya adalah orang-orang yang setidaknya telah melewati kesengsaraan angin terlupakan, dan ada juga beberapa yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan seperti Sao Suwe Ji. Mereka semua adalah ahli dari tingkat kelima alam bela diri ilahi, angin api guntur kesengsaraan. Ketika Long Chen berada di kesempurnaan tingkat kedua alam bela diri ilahi, dia sudah mampu mengimbangi para pejuang ini. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya darah naga leluhur di tubuhnya. Yang lain juga berpikir bahwa Long Chen memiliki semacam metode ajaib. Murid-murid penguasa istana naga jahat jelas berada di sini untuk menunggu kepulangan penguasa istana naga jahat. Namun, ketika Jiang Qing memperkenalkan mereka kepada Long Chen, Zheng Dong yang juga melihat Long Chen, orang yang hampir menusup jantungnya dengan pedang, dan bahkan sekarang, Yang Yu masih berbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri. Zheng Dong yang selalu mengingat kebencian yang begitu dalam, dan ketika dia melihat Long Chen, dia tidak berjalan ke arah Ye Zheng, yang berada di samping. Sebaliknya, dia pergi ke sisi Wu Yang yang sangat tampan, dan membisikkan beberapa kata ketelinganya sambil melihat ke arah Long Chen. Sebenarnya, dia mengira orang yang datang adalah Zhao Sue Ji, jadi kedatangan Long Chen membuatnya merasa sangat gembira. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Wu Yang pasti tahu bahwa Zheng Dong yang dan yang lainnya diganggu oleh Long Chen. Dia dan saudara perempuannya Wu Yue saling memandang, lalu berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah. Zheng Dong yang dan Wu Yue buru-buru mengikuti. Liu Qing Feng melihat ke kiri dan ke kanan, dan hanya bisa mengikuti tanpa daya. Satu-satunya yang tidak mengikuti adalah Ye Zheng, yang menyilangkan tangan dan terdiam. Bahkan ketika mereka mendekati Long Chen, Ye Zheng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kelompok yang berempat datang di depan Jiang Qing. Wakil Tuan Istana Jiang, Wu yang pertama-tama menangkupkan tangannya sedikit ke arah Jiang Qing, lalu berkata, Ketika keponakan bela diri sedang menyendiri, ku dengar kau menerima seorang murid muda bernama Long Chen. Kultivasinya sangat luar biasa, itu pasti dia. Jiang Qing adalah rubah tua, bagaimana mungkin situasi seperti ini membuatnya takut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Ya, dia memang berbakat. Jika bukan karena kita akan berpartisipasi dalam uji coba dan tidak akan mengalami kekalahan, kamu bisa bertanding dengannya dan menguji kekuatannya. Perkataan Jiang Qing persis seperti yang diinginkan Wu Yang. Dia tersenyum canggung dan berkata, Dibandingkan dengannya, aku bisa dianggap senior. Bagaimana aku bisa bertarung dengannya? Tidak mudah untuk mencapai level ini, jika aku lumpuh, itu tidak akan sepadan. Tidakkah kau berpikir begitu? Setelah mengatakan itu, dia menatap Zheng Dong Yang dan Wu Yue. Wu Yue tampak seperti wanita yang lembut dan lemah lembut. Pada saat ini, dia tersenyum sedikit, dan semacam temperamen yang tenang muncul secara spontan. Dia berkata, kakak sudah berkultivasi selama bertahun-tahun, memang tidak cocok untuk bertarung dengan junior. Ujian sudah dekat, seberapa besar kekuatanmu dapat ditunjukkan saat itu. Wu Yang tertawa terbahak-bahak, baiklah, kalau begitu tunggu sampai persidangan. Jika kita memang ditakdirkan, maka kita akan bertukar petunjuk lagi. Berbicara tentang saya, Wu Yang mengucapkan selamat tinggal kepada wakil kepala kuil dan kembali ke sisi Yezeng. Mereka sudah terbiasa dengan kelambanan Yezeng. Dalam benak mereka, Yezeng adalah orang seperti itu, tetapi ketika saatnya bertindak, dia sama sekali tidak akan ceroboh. Wu Yang jelas tidak puas dengan Longchen yang melukai Zheng Dongyang dan yang lainnya. Ini juga merupakan provokasi bagi Jiang Qing dan Longchen. Mereka tahu bahwa Jiang Qing adalah pemimpin tim kali ini, dan tidak akan mudah untuk membunuh Longchen di bawah matanya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin, mereka benar-benar dapat membunuh Longchen tanpa disadari. Dalam ujian ini, Longchen bisa dikatakan dikelilingi oleh musuh, tetapi dia tidak takut. Selama dia meninggalkan Imperial Star, dengan bantuan Blood Escape, tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menangkapnya. Ini adalah ibu kotanya yang tak terkalahkan. Saat itu, bahkan Cu Tiangnya tidak mampu membunuh Longchen, apalagi mereka. Demonstrasi ini hanyalah permainan anak-anak bagi Jiang Qing. Dia sama sekali tidak peduli dan terus tersenyum, menunggu penguasa istana naga jahat kembali. Tak lama kemudian, dia tersenyum, karena dalam jangkauan indera ilahinya, penguasa istana naga jahat telah muncul. Selamat datang, kepala istana. Mengikuti Jiang Qing, semua orang membungkuk kepada kepala istana yang legendaris. Longchen juga sama. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan di langit yang jauh, sebuah sosok dengan cepat mendekat. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia langsung tiba di panggung kenaikan awan, di depan semua orang. 1086. Si gendut ini seperti orang kaya baru saja, tidak seperti kepala istana di salah satu dari 3.000 istana. Namun, tidak ada yang terkejut dengan penampilannya. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihatnya, jadi wajar saja jika dia sedikit terkejut. Dia tahu prinsip tidak menilai buku dari sampulnya, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Memang, kepala istana naga jahat dapat langsung menemukan keberadaan orang asing. Jejak raguan melintas di matanya, tetapi dia tidak terlalu memerhatikannya. Sebaliknya, dia melihat ke sekeliling kerumunan, terutama pada murid-muridnya sendiri. Karena mereka semua hadir, dia berkata, kali ini, aku akan pergi ke istana Dewa Beladiri. Misi untuk pertempuran uji coba telah ditentukan. Kalian semua akan berangkat dalam tiga hari. Guru, bolehkah saya bertanya apa misi kita? Wu yang bertanya dengan cepat. Misi dipilih secara acak, dan ada juga perbedaan tingkat kesulitan. Secara umum, jika misi yang sulit diselesaikan, poinnya akan lebih banyak dan peringkatnya lebih tinggi. Namun, jika misinya mudah, maka akan sebaliknya. Bahkan jika diselesaikan, kemungkinan poinnya tidak akan tinggi. Tentu saja, karena ini adalah pertempuran uji coba, tidak ada misi yang benar-benar mudah. Lebih jauh lagi, misi-misi tersebut harus dinilai. Bagi orang-orang seperti Istana Naga Jahat, mereka hanya bisa lolos dari misi-misi tingkat menengah, sementara istana-istana tingkat atas itu bisa langsung mendapatkan misi-misi yang sangat sulit yang bisa memberi mereka poin tinggi. Semua orang menanti-nantikan jawaban dari Kepala Istana Naga Jahat yang berpenampilan lucu ini. Ketika dia berbicara, daging di wajahnya bergetar, seolah-olah dia adalah orang kaya yang sibuk. Tidak ada tekanan sama sekali. Pada saat ini, dia berkata, saya tidak tahu apakah keberuntungan kita kali ini baik atau buruk. Misi yang kita ambil cukup sulit bagi kalian. Sulit. Di antara para murid, hanya murid-murid wakil Kepala Istana yang tidak memiliki ekspresi yang baik. Namun, para murid tingkat Kepala Istana, dengan seseorang seperti Ye Zheng sebagai pemimpin mereka, sangat berani. Semakin sulit misinya, semakin banyak poin dan hadiah yang bisa mereka peroleh. Hadiah dari Istana Dewa Beladiri tidak sesederhana itu. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila karena hadiah dari Istana Dewa Beladiri. Jika kinerja mereka luar biasa, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Dewa Beladiri. Setiap pertempuran uji coba merupakan peristiwa besar bagi para pengikut 3.000 istana. Siapapun akan tergila-gila pada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, semakin sulit misinya, semakin baik. Selama seseorang ahli, mereka akan tetap memiliki semangat untuk menantang diri mereka sendiri. Setelah berhasil menarik perhatian semua orang, pemimpin Istana Naga Jahat berkata, misi kita kali ini adalah menuju wilayah Kekaisaran Utara dan memusnahkan Gua Setan Bulan di tepi Laut Bintang Pecah. Kalian mungkin belum pernah mendengar tentang Gua Setan Bulan, tetapi itu adalah kekuatan independen, dan aku telah mengumpulkan informasi spesifiknya. Ini adalah organisasi jahat, dan mereka sering menggunakan beberapa metode kultivasi yang tidak manusiawi untuk membantai orang-orang biasa, menyebabkan kekacauan, dan yang paling terkenal adalah upacara Setan Bulan. Setiap kali, puluhan ribu orang akan ditangkap oleh orang-orang Gua Setan Bulan dan digunakan sebagai pengorbanan untuk upacara Setan Bulan. Istana Kekaisaran juga telah mengirim para ahli untuk memusnahkan Gua Setan Bulan, dan Istana Kekaisaran Utara juga bekerja keras. Namun, karena medan Gua Setan Bulan terlalu rumit, itu mirip dengan labirin, dan ada batu penekan jiwa alami di dalamnya, jadi setiap kali kita memusnahkannya, akan ada sisa-sisa, dan misi kita adalah untuk memusnahkan sepenuhnya orang-orang Gua Setan Bulan, kita tidak dapat meninggalkan momok. Di belakang, tetapi menurut informasi awal. Pada titik ini, pemimpin Istana Naga Jahat melihat sekeliling dan berkata, Gua Setan Bulan saat ini dikendalikan oleh tiga prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, yang terkuat di antaranya berada di puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, dan setidaknya ada 30 prajurit di tingkat ke-5 alam bela diri ilahi. Sejujurnya, jika bukan karena prajurit di puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, kombinasi ini sudah akan dua kali lebih kuat dari kalian, dan wakil pemimpin Istana Ji yang hanyalah pemimpin, prajurit di puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi adalah bagian dari rencana, dan kalian harus menyingkirkannya sendiri. Saat ini, aku tidak memiliki kendali yang cukup atas orang ini, dan aku butuh satu atau dua hari lagi, tetapi aku yakin orang ini dapat mengendalikan Gua Setan Bulan, dan memiliki metode kultivasi yang jahat. Kekuatan bertarungnya pasti sangat kuat, dan bahkan Ye Zeng, dengan perbedaan 10 kali asal ilahi, mungkin bukan tandingannya. Mendengar informasi ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Ada lebih dari 30 orang di tingkat ke-5 alam bela diri ilahi, dan mereka hanya memiliki 15 murid. Dapat dilihat bahwa misi Gua Setan Bulan benar-benar sangat sulit bagi mereka. Long Chen tidak peduli, baginya, orang-orang di Gua Setan Bulan adalah musuhnya, dan murid-murid pemimpin Istana mungkin juga menyerangnya, jadi Jiang Qing juga harus berhati-hati. Jika demikian, pertempuran di Gua Setan Bulan mungkin benar-benar kacau. Long Chen tidak menyangka akan ada situasi yang rumit seperti itu, tetapi semakin berat tantangannya, semakin bersemangat dia. Oleh karena itu, bahkan ketika dia mendengar bahwa orang-orang di Gua Setan Bulan sangat kuat, dia tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Yang lainnya, bahkan Ye Zeng, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ini. Wu Yang dan Wu Yue bersama-sama mungkin dapat menahan salah satu dari alam bela diri ilahi tingkat ke-6. Yang lain tidak dapat menangani mereka, jadi dia harus menghadapi dua kultifator alam bela diri ilahi tingkat ke-6, dan salah satunya adalah kultifator alam bela diri ilahi kesempurnaan. Misi ini, para pemimpin istana yang super itu dapat dengan mudah menyelesaikannya, tetapi bagi kita, itu jauh lebih sulit. Tetapi, tubuh gemuk pemimpin istana naga jahat itu bergetar ketika dia berkata dengan penuh semangat, pertempuran uji coba bukan hanya tempat bagimu untuk menonjol, itu juga merupakan tempat bagi istana naga jahat untuk menonjol. Misi telah dipilih, ini adalah masalah keberuntungan, keberuntungan telah berlalu, selanjutnya, tidak peduli apapun, kita harus berjuang untuk kemuliaan istana naga jahat, dan juga untuk kemuliaan kita sendiri. Meskipun gua setan bulan sangat kuat, justru karena sulitnya itu dapat dianggap sebagai tantangan, ujian sejati, jadi keberuntungan kita tidak buruk, ini adalah kesempatan terpenting bagi kita untuk masuk ke seribu teratas. Sejak istana naga jahat kita berdiri, kita tidak pernah masuk dalam seribu teratas. Kali ini, kita harus berhasil. Jangan lihat bagaimana pemimpin istana naga jahat itu sangat naif, dia masih punya caranya sendiri untuk mengobarkan suasana. Di bawah dorongannya, semua orang perlahan-lahan memperoleh kepercayaan diri, dan bahkan berkembang menjadi aspirasi yang tinggi. Iya, benar, ini jelas merupakan waktu terbaik untuk membuktikan diri. Meskipun tugasnya sangat sulit, jika kita dapat menyelesaikannya, hadiah yang akan diberikan istana dewa bela diri kepada kita akan sangat berlimpah. Melalui informasi internal, aku memiliki gambaran kasar tentang hadiahnya. Di antaranya, ada berbagai macam keterampilan ilahi tingkat 7, ramuan roh dan pil obat yang berharga, dan bahkan senjata ilahi tingkat 8. Jika kinerjamu sangat baik, keterampilan ilahi tingkat 8 bukanlah hal yang mustahil. Tahukah kamu apa itu keterampilan ilahi tingkat 8? Melihat tidak ada yang berbicara, pemimpin istana naga jahat tersenyum dan berkata, aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk berkultivasi hingga ke tingkat ini, lapisan ketujuh alam bela diri ilahi, aspek langit dan bumi, tetapi aku bahkan belum pernah memiliki keterampilan ilahi tingkat 8. Semakin tinggi tingkat keterampilan ilahi, semakin berharga itu. Untuk dapat memiliki keterampilan ilahi tingkat 8, aku dapat membayangkan bahwa kecakapan bertarung kalian pasti akan melonjak. Jadi, anak-anak, demi istana naga jahat dan demi diri kalian sendiri, bekerja keraslah. Jangan biarkan bertahun-tahun pengasuhan yang diberikan oleh para guru kalian sia-sia. Jangan khawatir, Tuhan, kami sudah melakukan persiapan. Kami telah mempersiapkan diri selama puluhan tahun, menunggu momen ini. Wu yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata dengan genit. Yang lain pun turut menimpali satu demi satu. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat hidup. Pemimpin istana naga jahat tersenyum dan berkata, kalian semua harus bekerja keras. Aku selalu ingin mendapatkan sisik naga kuno. Dalam daftar hadiah kali ini, ada sisik naga api giok, sisik naga yimu, dan sebagainya. Jika kalian bisa mendapatkan sisik naga, aku akan menukarnya dengan sesuatu yang akan memuaskan kalian. Yang lain sepertinya telah mendengar hal ini dari pemimpin istana naga jahat, jadi mereka semua tampak seolah-olah telah menduganya. Tubuh Longchen bergetar, sisik naga adalah sesuatu yang ia dambakan bahkan dalam mimpinya. Hanya dengan memperoleh sisik naga, ia dapat mulai mengolah Kitab Suci Sembilan Naga. Apa itu Kitab Suci Sembilan Naga? Baru saja, pemimpin istana naga jahat mengatakan bahwa keterampilan ilahi tingkat delapan sudah sangat berharga, dan bahwa Kitab Suci Sembilan Naga adalah keterampilan ilahi super yang bahkan melampaui keterampilan ilahi tingkat sembilan. Hanya Scarlet Blood Heavenly Desolation yang bisa digunakan. Saat itu, Ye Wuxiang bahkan belum memperlihatkan kekuatan sejati Kitab Suci Sembilan Naga dan Scarlet Blood Heavenly Desolation, namun ia sudah dikenal sebagai Dewa Pembantai. Jika Ye Wuxiang datang ke Istana Kaisar Beladiri Sejati, bahkan jika ia tidak dapat memasuki Istana Dewa Beladiri, ia masih akan dapat menjadi kepala Allah setidaknya satu dari tiga ribu istana. Jika aku masih bisa mendapatkan Sisik Naga, maka dalam ujian ini, aku tidak hanya harus berhati-hati terhadap orang-orangku sendiri, aku juga harus bekerja keras untuk menyelesaikan misi. Long Chen punya firasat bahwa karena kemunculannya, pertarungan uji coba ini akan menjadi sangat kacau. Meskipun Jiang Qing memimpin tim, jelas bahwa murid-murid Hallmaster tidak akan mendengarkan perintah Jiang Qing. Lebih jauh lagi, Jiang Qing mungkin sedang mengamatinya dengan penuh nafsu. Sidang kali ini pasti sangat seru. Kita akan berangkat dalam tiga hari. Dalam tiga hari ini, aku akan mengirimkan semua informasi tentang Gua Setan Bulan kepadamu. Persiapkan dirimu dengan baik, lalu melangkahlah ke jalan kemuliaan menuju Istana Naga Jahat kita. Ia. 1087 Mendengar ini, semua orang saling memandang. Pecandu Anggur dan Pecandu Beladiri adalah dua orang yang paling aktif di Istana Dewa Beladiri. Bagi orang-orang terkenal seperti itu untuk datang dan mengawasi mereka, semua orang merasakan banyak tekanan. Yang paling terkejut sebenarnya adalah Jiang Qing. Ekspresinya berubah. Meskipun dia dengan cepat menyembunyikannya, Long Chen masih bisa melihat jejak kegelisahan di hatinya. Pasti ada masalah. Pecandu Anggur, Han Yun Sing. Long Chen telah memasuki Istana Kaisar Beladiri sejati karena dia. Dia tidak menyangka dia akan menjadi pengawas Istana Naga Jahat. Long Chen tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan dia. Seorang pendekar di puncak tingkat ke-9 alam Beladiri Ilahi, yang memiliki roda emas nirwana, berada di tingkat yang sama dengan Ling Xi. Pendekar seperti itu sudah merupakan eksistensi yang menentang tatanan alam. Dibandingkan dengan pendekar di tingkat ke-7 alam Beladiri Ilahi di depan Long Chen, dia berkali-kali lebih kuat. Long Chen tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bahwa orang seperti itu memperhatikannya saat ini. Akan tetapi, meskipun sorot matahan Yun Sing sangat keruh, Long Chen tetap tidak merasakan niat buruk apapun. Setelah mendengarkan pemimpin Istana Naga Jahat sebentar, semua orang sudah kembali untuk bersiap. Sebelum pergi, pemimpin Istana Naga Jahat akhirnya memperhatikan Long Chen dan berkata, Jiang King, pemuda ini. Murid baru ku, namanya Long Chen. Dia direkomendasikan secara pribadi oleh Marsial Edik. Jiang King sudah siap dan berkata, Oh, lumayan, lumayan. Pemimpin Istana Naga Jahat menatap Long Chen dengan serius, menganggupkan kepalanya, lalu memanggil kelompok muridnya untuk pergi. Ayo pergi. Jiang King membawa Long Chen dan menuju ke arah pavilion jantung sungai. Di sisi lain, pemimpin Istana Naga Jahat pergi bersama murid-muridnya. Zheng Dongyang menarik nafas dalam-dalam, dan di samping pemimpin Istana Naga Jahat, dia menceritakan semua yang telah terjadi baru-baru ini. Karena dia terluka, Yang Yu masih dalam tahap pemulihan, jadi dia sangat gembira. Dia berharap pemimpin Istana Naga Jahat dapat segera berbalik dan membunuh Long Chen. Setelah mendengarkan, pemimpin Istana Naga Jahat terdiam beberapa saat. Tuan, bisakah kau membunuh Long Chen itu untukku? Zheng Dongyang berkata dengan gugup. Menamparkan wajahnya, wajah Zheng Dongyang langsung memerah. Kepala Istana Naga Jahat menatapnya dan berkata, seorang ahli sejati hanya akan membalas dendam atas kemauannya sendiri. Setelah dikalahkan, mereka tidak belajar dari kesalahan mereka dan bekerja lebih keras. Sebaliknya, mereka mencari cara untuk memohon orang lain agar memberi mereka pelajaran. Ini adalah perilaku orang lemah. Zheng Dongyang, jika kamu masih bertindak seperti ini, aku akan mengeluarkanmu dari sekte. Setelah selesai berbicara, pemimpin Istana Naga Jahat itu pergi dengan cepat. Saat ini, dia sedikit marah. Wu Yang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Adik muda, jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan. Aku akan membantumu selama persidangan. Wu Yang menepuk bahunya dan berkata dengan lembut. Wu Yue mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pemimpin Istana Naga Jahat jelas tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi adik laki-lakinya telah diganggu dengan sangat menyedihkan. Adapun Ye Zheng, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Kakak senior kedua, apa rencanamu untuk Gua Setan Bulan? Wu Yang menatap Ye Zheng yang terdiam. Ye Zheng mendongak ke arahnya dan berkata, tiga orang di alam seni beladiri tingkat enam, serahkan saja padaku. Titik-titik. Dalam waktu tiga hari, semua jenis informasi tentang Gua Setan Bulan muncul di tangan Longchen. Informasi Istana Kaisar Beladiri sejati sangat kuat. Di antara informasi tersebut, ada informasi tentang setiap prajurit di atas alam beladiri ilahi di Gua Setan Bulan, termasuk penampilan, usia, kekuatan, keterampilan bertarung, prestasi masa lalu, dan sebagainya. Ada juga analisis individu dari para prajurit ini. Total ada lebih dari 100 orang di Gua Setan Bulan. Pada dasarnya, hanya mereka yang berada di atas level keempat alam beladiri ilahi yang dapat bergabung dengan Gua Setan Bulan. Dari sini, dapat dilihat bahwa Gua Setan Bulan masih merupakan kekuatan yang sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat daripada seluruh istana Neterward. Misi Istana Naga Jahat adalah untuk membunuh semua orang dalam daftar. Terutama tiga orang yang berada di tingkat ke-6 alam beladiri ilahi, mereka harus dibunuh. Evaluasi Istana Dewa Beladiri mungkin terutama ditujukan pada ketiga ahli ini. Selain informasi orang-orang, ada juga sebagian peta Gua Setan Bulan, peta lokasi, dan sebagian peta Gua Bagian Dalam. Gua Setan Bulan memiliki batu penekan jiwa alami, jadi akal ilahi tidak dapat digunakan. Di labirin besar di dalam, orang-orang Gua Setan Bulan terbiasa dengan medan dan dapat bertarung sesuai dengan medan. Bahkan ada banyak jebakan. Sepanjang sejarah, bahkan jika banyak kekuatan yang melampaui Gua Setan Bulan menyerang mereka, mereka tetap akan dikalahkan pada akhirnya, belum lagi para murid muda Istana Naga Jahat. Pada saat yang sama, ada juga beberapa perbuatan jahat yang dilakukan Gua Setan Bulan di masa lalu. Ada banyak hal yang tidak manusiawi dan tidak berperasaan. Ketika Long Chen melihatnya, dia merasakan banyak kemarahan di dalam hatinya. Dia ingat bahwa di kota Yuan Ling, pemimpin Sekte Darah Merah menggunakan darah gadis-gadis muda untuk melaksanakan upacara pengorbanan darah. Upacara pengorbanan Setan Bulan di Gua Setan Bulan bahkan lebih kejam dari itu. Akhirnya, ada godaan Kitab Suci Sembilan Naga. Oleh karena itu, saraf Long Chen menegang. Pertarungan latihan ini jelas merupakan pertarungan yang sangat penting baginya. Tiga hari kemudian, kelima belas murid yang telah membiasakan diri dengan semua informasi berkumpul di Cloud Ascending Platform. Di bawah pimpinan Jiang King, mereka bersiap untuk berangkat. Pemimpin Istana Naga Jahat, berbagai wakil penguasa istana, semua tetua dan penguasa aula sudah hadir. Lebih dari 200 orang sedang melihat Long Chen dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pemimpin Istana Naga Jahat berkata dengan putus asa, sudah lewat dua jam. Pemabuk senior tidak pernah peduli dengan hal-hal sepele, dia mungkin sudah mengikuti kalian secara diam-diam. Karena dia tidak akan muncul, kalian bisa berangkat lebih dulu. Semua orang mengangguk. Long Chen sedikit kecewa. Dia pikir dia akan memiliki kesempatan untuk melihat Han Yun-sing. Sekali lagi, dalam pertarungan uji coba ini, kalian semua harus mendengarkan Hallmaster Jiang. Sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai, Hallmaster Jiang tidak boleh bergerak, tetapi kalian semua harus mendengarkan instruksinya. Dan saat Hallmaster Jiang tidak ada, Ye Zheng yang memegang kendali. Mereka yang tidak menerima akan dihukum berat saat kembali ke Istana Naga Jahat. Iya, semua orang mengangguk. Jiang Qing mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu per satu, lalu berbalik dan pergi. Tentu saja, Long Chen mengikutinya, dan murid-murid wakil kepala aula lainnya tampaknya telah menerima cukup banyak pendidikan. Tatapan mereka mengembara sejenak, tetapi mereka tetap mengikuti Jiang Qing. Adapun murid-murid kepala Istana Naga Jahat, mereka ragu-ragu sejenak. Wu yang memimpin, dan Ye Zheng berada di belakang, tanpa ada niat untuk memimpin sama sekali. Suatu kelompok yang beranggotakan 16 orang dibagi menjadi dua kelompok kecil. Langkah pertama adalah meninggalkan Imperial Star. Setelah lebih dari sebulan, Long Chen sekali lagi melangkah ke jalur seni bela diri. Kali ini, dia jauh lebih kuat, dan selangkah lebih dekat ketujuannya. Berbalik untuk melihat bintang kekaisaran yang semakin mengecil, Long Chen tidak percaya bahwa ini adalah planet tempat tinggalnya dulu. Bintang kekaisaran berputar, dan di sudut yang jauh, cahaya kemasan melesat ke langit. Itu adalah kekuatan yang mengguncang jiwa. 99 pilar penindas iblis emas berdiri di sana. Pilar-pilar itu mungkin memiliki sejarah jutaan tahun. Banyak ahli bela diri sejati lahir dan mati di sini. Pertarungan uji coba, 3000 istana, 3000 misi. Tindakan istana kaisar bela diri sejati kali ini pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di seluruh wilayah kekaisaran bela diri sejati. Beberapa misi bahkan mungkin melampaui batas wilayah kekaisaran bela diri sejati. Setelah meninggalkan bintang kekaisaran dan keluar dari salah satu istana-istana bela diri suci, Longchen dan yang lainnya terdiam. Suasananya mencekam. Mereka tiba di depan susunan teleportasi yang mengarah ke wilayah kekaisaran utara. Itu adalah susunan teleportasi besar yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kadang-kadang, kepingan salju akan muncul di susunan teleportasi. Wilayah kekaisaran utara adalah wilayah paling utara dari wilayah kekaisaran bela diri sejati. Salju turun sepanjang tahun, dan suhunya sangat rendah. Itu adalah tempat yang sangat dingin, tempat hantu dan iblis merajalela. Itulah sebabnya ada organisasi jahat seperti Gua Setan Bulan. Sebagian besar wilayah kekaisaran utara adalah Tanah Tandus. Saat Anda sampai di sana, ingatlah untuk tetap bersikap rendah hati. Jangan biarkan orang lain mengetahui keberadaan Anda. Jangan mengekspos diri Anda. Anda hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyelesaikan misi. Di depan formasi teleportasi, Jiangqing melihat sekeliling dan perlahan menjelaskan. Gua Setan Bulan bukanlah pasukan yang sederhana. Mereka bahkan memiliki mata-mata di Istana Kekaisaran Utara. Jika kau ingin pamer, yang menantimu adalah jebakan maut yang telah mereka pasang di Gua Setan Bulan. Oleh karena itu, saat kau tiba di wilayah Kekaisaran Utara, kau tidak boleh membuat masalah. Setelah kita melewati formasi transmisi, kita akan meninggalkan Istana Kekaisaran Utara dengan cara yang tidak mencolok. Kita tidak akan lagi mencari formasi transmisi ke Gua Setan Bulan. Sebaliknya, kita akan terbang langsung ke sana. Formasi transmisi ke Gua Setan Bulan, bahkan jika kita pergi ke formasi transmisi di dekatnya, pasti berada di bawah kendali pihak lain. Jiang Qing pernah menjelaskan hal-hal ini sebelumnya. Sekarang dia mengulanginya lagi, itu menunjukkan betapa dia menganggapnya penting. Ada satu hal lagi. Gua Setan Bulan berada di bagian paling utara dari wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Setelah Gua Setan Bulan, ada Laut Bintang Pecah yang tak berujung, salah satu dari sembilan alam. Pintu masuk ke dunia Setan Bayangan Tertinggi berada di Laut Bintang Pecah. Baru-baru ini, telah terjadi keributan besar di dunia Setan Bayangan Tertinggi. Banyak orang mungkin lari ke wilayah Kekaisaran Utara. Kekuatan dunia Setan Bayangan Tertinggi sangat kuat, dan tidak jauh lebih lemah dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati untuk tidak memiliki konflik dengan orang-orang di dunia Setan Bayangan Tertinggi. Dunia Iblis Bayangan Tertinggi Di antara tiga wilayah dan sembilan alam, Long Chen hanya tahu tentang dunia Iblis Bayangan Tertinggi dan penjara Pedang Asura. Setiap kali mendengar tentang dunia Iblis Bayangan Tertinggi, Long Chen akan merasa sedikit emosional. Ini karena Li Suanji pernah berkata bahwa saudara perempuannya memiliki tubuh Iblis Bayangan Tertinggi. Itu adalah tubuh yang langka dan kuat yang dapat bersaing dengan meridian Absolut Sembilan Yin miliknya. Dia bertanya-tanya apakah dunia Iblis Bayangan Tertinggi dan tubuh Iblis Bayangan Tertinggi saling terkait. Dengan kata lain, mungkinkah Li Suanji menempatkan saudara perempuannya, yang lincin, di dunia Iblis Bayangan Tertinggi? Memikirkan hal ini, Long Chen sedikit bersemangat. Yang lincin adalah saudara perempuannya yang paling dicintainya. Dia adalah orang yang telah dilindungi sejak dia masih muda. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Aku penasaran apakah gadis ini baik-baik saja. Jika dia baik-baik saja, aku akan memuliti Li Suanji hidup-hidup. Kalau dipikir-pikir kembali, Li Suanji diselamatkan oleh lingki secara tidak sengaja. 1088 Ini adalah instruksi terakhir Jiang Qing. Dia hanya pemimpin persidangan ini dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Begitu mereka tiba di tempat tujuan, dia akan bersembunyi sementara di kegelapan dan tidak akan bertindak gegabuh. Saat dia berbicara, Ye Zheng, Wu Yang, Wu Yue, dan yang lainnya berbaur bersama. Mereka sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Jiang Qing. Karena Long Chen telah melukai Zheng Dong Yang, mereka sangat tidak puas dengan Jiang Qing. Bagaimanapun, di mata mereka, Jiang Qing hanyalah pemimpin. Hanya ketika pihak lain tiba-tiba memiliki musuh yang kuat, Jiang Qing memiliki kesempatan untuk bertindak. Kekuatan pengambilan keputusan yang sebenarnya-sebenarnya ada di tangan Ye Zheng. Ayo pergi. Jiang Qing tanpa ekspresi saat ia memimpin dan berjalan ke dalam susunan transmisi kosmos raksasa. Susunan transmisi ini mengarah langsung dari wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati Keistana Kekaisaran Utara di wilayah Kekaisaran Utara. Ada jarak puluhan ribu mil di antara mereka. Jika tidak ada susunan transmisi kosmos, siapa yang tahu kapan mereka akan tiba? Dengan kekuatan tubuh Long Chen saat ini, dia tidak perlu khawatir akan terkoyak oleh arai transmisi kosmos tingkat ini. Ketika dia mengikuti Jiang Qing ke dalam formasi emas, formasi teleportasi kosmik yang biasanya tenang tiba-tiba mulai berputar. Sebanyak 16 orang berdiri di dalam arai transmisi kosmos. Jiang Qing mengeluarkan tidak kurang dari 500 kristal ilahi dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya dengan santai. Di bawah kendalinya, 500 kristal ilahi ini jatuh ke dalam mata arai-arai transmisi kosmos. Tiba-tiba, arai transmisi meletus dengan cahaya keemasan yang kuat, dan kecepatan rotasinya langsung meningkat puluhan ribu kali lipat. Cahaya keemasan itu benar-benar mengaburkan mata Long Chen, dan kekuatan sobek bekerja pada tubuhnya, merobek tubuhnya ke segala arah. Tentu saja, Long Chen masih bisa menahan kekuatan ini. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan esensi roh untuk melindungi tubuh mereka. Dalam hal kekuatan fisik, dapat dikatakan bahwa bahkan Jiang Qing lebih rendah daripada Long Chen. Ini karena tubuh Long Chen saat ini pada dasarnya setara dengan keterampilan ilahi tingkat 7, atau bahkan lebih kuat. Garis keturunan naga leluhur memperluas tubuh fisiknya yang mengerikan, memperkuat meridiannya, dan memungkinkan esensi ilahinya menjadi 10 ribu kali lebih kuat daripada prajurit lain dengan level yang sama. Pada saat yang sama, itu merupakan bantuan besar bagi jiwa bela diri dewa dan tubuh fisiknya. Ini bukan hanya penguatan tubuh fisiknya, tetapi transformasi hidupnya. Setiap kali dia menyerap sepersepuluh dari darah naga, Long Chen akan merasakan bahwa level hidupnya meningkat. Jarak antara wilayah Kekaisaran Utara dan wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati bahkan lebih jauh dari jarak antara wilayah Kekaisaran Timur dan wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Long Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin beberapa hari, atau mungkin sekejap. Bagaimanapun, dia telah menderita, apalagi yang lain. Tiba-tiba, di kejauhan terowongan gelap yang dipenuhi dengan kekuatan yang merobek, cahaya kemasan muncul. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, karena ini berarti mereka telah tiba di Istana Utara. Semua orang sudah cukup menderita, dan akhirnya tibalah saatnya. Ini juga berarti bahwa kesempatan untuk mewujudkan ambisi mereka juga telah tiba. Semua orang menyentuh cahaya kemasan di depan mereka. Semburan cahaya kemasan berkelebat, dan mereka muncul dalam formasi kemasan. Formasi kemasan ini mirip dengan yang sebelumnya, tetapi pemandangan di sekitarnya telah sangat berubah. Formasi pemancar kosmos sebelumnya dikelilingi oleh debu. Formasi pemancar kosmos ini berada di kota yang mirip dengan Istana Kekaisaran Timur. Ada penjaga di sekitarnya, tetapi kultivasi mereka umumnya tidak tinggi. Umumnya, para prajurit dari wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati tidak digeledah secara ketat. Karena itu, Jiang Qing memimpin Longchen dan yang lainnya ketengah kerumunan dan segera meninggalkan area tempat para penjaga ditempatkan. Sedang turun salju, Longchen mengangkat kepalanya. Istana Kekaisaran Utara ini adalah dunia putih yang luas. Dunia itu tertutup salju sejauh ribuan mil, dan ada lapisan salju tebal di tanah yang tebalnya hampir satu meter. Suhunya telah turun ke tingkat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari beberapa dunia kosmos kecil yang pernah dialami Longchen sebelumnya. Seluruh kota, baik atap maupun pepohonan, tertutup salju. Seluruh kota berwarna putih bersih, terendam oleh salju yang seperti buru. Mereka sudah menjadi kultifator. Setelah mencapai alam bela diri ilahi, kehidupan seorang kultifator telah naik ke tingkat lain, dan mereka seperti dewa. Ini adalah semacam pelarian. Salju hanya milik manusia, tetapi ketika Longchen melihat salju yang turun, dia juga akan teringat pada hari-hari ketika dia masih lemah di kota bayang, bersembunyi dari salju di bawah atap dengan leher terselip di bahunya. Pada masa itu, tidak ada lingki atau seni bela diri. Yang ada hanyalah kebingungan dan kesunyian. Namun, sekarang, dia berbeda. Dia telah melampaui jati dirinya yang asli dan menjadi sosok seperti dewa yang dia kira saat itu. Baru tujuh tahun berlalu, Longchen tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti jejak Jiangking, dengan cepat dan diam-diam meninggalkan Istana Kekaisaran Utara. Awalnya, jika mereka datang secara normal, orang-orang Istana Kekaisaran Utara akan menyambut mereka dengan megah, tetapi situasinya berbeda sekarang. Untuk menyelesaikan misi, mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka. Untungnya, mereka dapat meninggalkan Istana Kekaisaran Utara dengan selamat. Di depan mereka terdapat hamparan salju putih yang luas. Jiangking telah mengingat arah gua setan bulan di peta, jadi mereka hanya bisa berjalan kaki. Tentu saja, dengan kecepatan mereka, itu juga tidak buruk, setidaknya Longchen tidak perlu khawatir tertinggal. Kelompok orang itu terbagi menjadi dua kelompok. Para pengikut pemimpin Istana Naga Jahat masih berdiri bersama dengan kelompok mereka sendiri. Tepat saat mereka berjalan keluar dari Istana Kekaisaran Utara, Wu Yangdan yang lainnya sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas melewati Jiangking. Sebanyak empat orang pergi lebih dulu, hanya menyisakan Liu Qingfeng yang sangat malu, dan berkata, Tuan Istana Jiang, saya tidak bisa membujuk mereka, lihat. Jiangking tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di matanya, ini hanyalah pertengkaran anak-anak. Dia tersenyum dan berkata, biarkan saja mereka. Bagaimanapun, mereka tidak akan menurutiku meskipun mereka mengikutiku. Qingfeng, kamu lebih bijaksana. Ikuti mereka dengan baik. Jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Apakah kamu mengerti? Liu Qingfeng menganggup tak berdaya dan berkata, Terima kasih banyak atas kemurahan hati Tuan Istana Jiang. Saat kita kembali ke Istana Naga Jahat, aku pasti akan membawa mereka untuk meminta maaf kepadamu lain kali. Orang-orang ini benar-benar tidak patuh. Pergi. Jiangking tidak banyak bicara. Dia tidak akan menahan orang-orang yang tidak patuh. Sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah terbagi menjadi dua kelompok. Jika pengawas melihat ini, poin Istana Naga Jahat pasti akan dikurangi. Jika itu adalah sebuah organisasi, persatuan adalah kekuatan yang dahsyat. Perselisihan internal seringkali menjadi akar kehancuran. Oleh karena itu, selama seseorang berada di eselon atas, mereka pasti tidak akan menyukai situasi seperti ini. Namun, Jiangking tidak peduli. Kali ini, pengawasnya adalah Han Yun-sing. Dia adalah orang yang misterius. Sampai sekarang, tidak ada yang melihat bayangannya. Kemungkinan besar dia bahkan tidak datang. Lagi pula, berapa banyak orang yang disebut idiot yang normal. Begitu saja, Ye Zheng, Wu Yang, dan murid langsung Istana Naga Jahat lainnya maju lebih dulu. Mereka mungkin pergi ke Gua Setan Bulan dari arah lain. Jiangking sama sekali tidak khawatir tentang mereka. Dia membawa Longchen dan sembilan murid wakil kepala istana lainnya menuju Gua Setan Bulan. Sebenarnya, sembilan murid lainnya juga membentuk kelompok kecil. Mereka tidak menganggap serius Longchen. Zhao Sui Ji dapat dianggap sebagai teman mereka. Siapa Longchen? Dia hanyalah pendatang baru. Mengapa Jiangking begitu memanjakannya? Dia bahkan telah menggantikan Zhao Sui Ji untuk berpartisipasi dalam persidangan. Zhao Sui Ji adalah salah satu orang terkuat yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan. Dia adalah jaminan besar bagi keselamatan semua orang. Siapakah Longchen? Jika kekuatannya hanya pada level di mana dia mengalahkan Zheng Dongyang, meskipun dia tidak akan menjadi beban, setidaknya dia tidak akan berguna seperti Zhao Sui Ji. Longchen mengikuti Jiangking, berjalan sendirian. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Selain murid-murid utama istana naga jahat, ada lebih banyak yin daripada yang. Di antara sembilan murid, enam baru saja melewati kesengsaraan angin terlupakan. Tiga lainnya telah melewati kesengsaraan api yang memakan, mirip dengan Zhao Sui Ji. Secara kebetulan, ketiganya semuanya wanita. Mereka semua cantik. Ada yang imut, ada yang dewasa, dan ada yang nakal. Mereka mengobrol dengan suara pelan di sepanjang jalan. Pemandangan yang indah itu memanjakan mata. Ketiga wanita ini semuanya memiliki kesombongan di mata mereka. Selain ketiga seniman bela diri itu, mereka dan Zheng Dongyang dapat dianggap sebagai karakter kelas dua. Jika mereka tampil baik kali ini, wajar saja jika karir mereka meroket. Selain itu, dengan ketampanan mereka, jika seniman bela diri pria muda yang lebih kuat dan berstatus lebih tinggi menyukai mereka, itu akan lebih baik. Pada dasarnya, bahkan jika mereka tidak berkultifasi, mereka dapat menjalani sisa hidup mereka dengan tenang. Saat ini, Wu Yang dan yang lainnya sudah pergi. Selama Jiang Qing pergi, kelompok itu tidak akan memiliki pemimpin. Ketika ketiga wanita itu melihat situasi ini, mereka dengan cepat mengikat ke enam kultifator lainnya ke pihak mereka. Tentu saja, mereka mengisolasi Long Chen, yang menurut mereka adalah seseorang yang telah masuk melalui koneksi. Mungkin dalam pikiran mereka, hanya mereka yang memiliki koneksi internal yang dapat memasuki istana naga jahat dengan mudah dan mengambil alih posisi sao sueji. Para wanita mengikuti di belakang, menciptakan suasana yang hidup. Sepertinya mereka tidak begitu menyukaimu, Jiang Qing tiba-tiba berbisik di telinga Long Chen saat mereka melangkah maju. Mereka, Long Chen terkejut. Sebenarnya, dia tidak tertarik pada orang-orang ini. Dalam hal kekuatan tempur, Long Chen dapat membunuh mereka semua dalam waktu sepuluh nafas. Tentu saja, mereka adalah murid dari wakil kepala istana lainnya. Membunuh mereka seketika adalah hal yang mustahil. Aku akan membuat mereka menyukaiku dan mengandalkanku. Long Chen mengerti maksud Jiang Qing. Jiang Qing juga tidak ingin Long Chen diasingkan oleh mereka. Jiang Qing menganggup puas. Long Chen adalah orang yang sangat cerdas. Dia langsung mengerti. Karena kecerdasannya, Jiang Qing samar-samar merasa gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan ini tiba-tiba muncul di hatinya. Perjalanan dari wilayah Kekaisaran Utara ke Gua Setan Bulan cukup panjang. Mereka memilih untuk tetap tenang. Bahkan dengan kecepatan mereka saat ini, mereka membutuhkan waktu sebulan. Mereka tidak banyak beristirahat di sepanjang jalan. Akhirnya, sementara para murid mengeluh, mereka tiba di pegunungan yang sangat dekat dengan Gua Setan Bulan. 1089 Mereka hampir mencapai tujuan mereka. Ini adalah bagian paling utara dari wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Suhu telah turun ke tingkat yang mengerikan. Badai salju memenuhi bidang penglihatan semua orang. Salju yang terkumpul di tanah mungkin tidak mencair selama bertahun-tahun. Anehnya, langit di sini terbungkus lapisan film cahaya ungu. Matahari di siang hari dan bulan di malam hari juga tampak sepenuhnya ungu. Itu memberikan perasaan aneh. Mereka telah bergegas dengan intensitas tinggi sepanjang perjalanan. Tak seorang pun dari mereka yang sanggup bertahan dalam perjalanan yang sangat melelahkan itu. Tentu saja, Long Chen mampu. Fisiknya lebih kuat daripada yang lain, jadi perjalanan ini mudah baginya. Oleh karena itu, ketika gadis-gadis gemuk dan kurus itu hampir pingsan karena kelelahan, mereka melihat bahwa Long Chen masih hidup dan bersemangat, dan bahkan sedang berkultivasi. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di tempat yang tidak bisa dilihat Long Chen, mereka berdiskusi dengan suara pelan. Tentu saja, untuk mencegah indera ketuhanan Long Chen memata-matai, mereka berkomunikasi secara langsung menggunakan indera ketuhanan mereka. Di antara sembilan orang itu, tiga wanita terkuat telah bergabung. Ketiganya cukup cantik. Di antara mereka, yang lembut dan cantik bernama Yao Bitong. Yang seksi dan genit bernama Duyishuang. Yang terakhir tampak liar dan tidak terkendali. Namanya Chen Peiki. Kekuatan ketiga orang ini diperkirakan setara dengan Zhao Sui Ji. Namun, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya mungkin sedikit lebih lemah dari Zhao Sui Ji. Bagaimanapun, garis keturunan Zhao Sui Ji yang tertutup es cukup kuat. Pada saat ini, Yao Bitong menatap punggung Long Chen di kejauhan dengan sedikit jijik. Dia berkata, orang ini sudah terburu-buru selama berhari-hari, tetapi dia masih belum lelah. Dia benar-benar monster dalam bentuk manusia. Duyishuang yang seksi dan menggoda dengan lembut menyelipkan rambut panjangnya di belakang telinganya. Wajahnya dicat dengan riasan tebal dan aroma yang menggoda terpancar dari tubuhnya. Dia mengedipkan matanya ke arah Long Chen dan berkata, kau tidak berpura-pura, kan? Kau mungkin sangat lelah. Semua pria seperti ini, mereka suka menunjukkan sisi terbaik mereka di depan wanita. Ketika kalian berdua tumbuh dewasa, kalian mungkin akan mengerti. Chen Peiki mendengus dan berkata, kamu masih pemula, dan kamu membuatnya terdengar seperti kamu tahu banyak. Mengenai Long Chen ini, ku dengar tubuhnya sangat kuat. Aku menduga dia telah mengembangkan teknik pertempuran pemurnian tubuh kelas 6. Dia sebanding dengan Master Istana Chen Yuantong, tapi... He he, tubuh yang kuat belum tentu berarti dia kuat dalam pertempuran. Du Yishuang menatap Chen Peiki dan berkata, itu belum tentu benar. Tubuhnya sangat kuat sehingga pasti sangat keras. Keterampilannya diranjang pasti sangat bagus. Hatimu berdebar kencang. Chen Peiki menatap Du Yishuang dengan jijik. Du Yishuang tersenyum. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Apakah dia punya kualifikasi untuk membuat hatiku berdesir? Orang yang membuat hatiku berdesir adalah Hu Yang. Auranya seperti matahari yang terik. Ia terus-menerus membakar tubuhku. Kata Du Yishuang. Kemudian, Jiang King mengumpulkan semua orang dan berkata, Pergilah ke arah ini. Sekitar sehari lagi, kita akan tiba di Gua Setan Bulan. Tempat itu adalah pegunungan yang tak terbatas. Gua Setan Bulan adalah dunia bawah tanah. Ini adalah dunia bawah tanah yang sangat besar. Ada ratusan ribu lorong bawah tanah. Beberapa di antaranya mungkin gua besar, sementara yang lain mungkin lorong kecil yang hanya bisa dilewati satu orang. Orang-orang Gua Setan Bulan sangat akrab dengan lingkungan di sini, tetapi Anda tidak tahu apa-apa tentangnya. Kesulitan misi ini sangat tinggi. Karena itu, Anda harus membuat rencana sendiri. Saya tidak punya hak untuk ikut campur. Mulai sekarang, saya akan bersembunyi di balik bayangan. Saya hanya akan muncul ketika Anda menghadapi bahaya tambahan yang tidak dapat Anda lawan. Jika tidak, bahkan jika Anda mati, saya tidak akan menyelamatkan Anda bahkan jika Anda mati. Setelah mengatakan ini, ekspresi Jiang Qing berubah serius. Dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata, semua orang harus membayar harga atas masa lalu mereka. Dulu kalian adalah orang yang pekerja keras, kalian mungkin tidak perlu mati. Pertempuran pemurnian adalah tantangan paling kritis dalam hidup kalian. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Jika keterampilan kalian lebih rendah dari yang lain, kematian kalian tidak akan disesali. Bahkan jika kalian mati, dunia ini tidak akan berubah. Bahkan guru kalian akan menerima murid yang melampaui kalian di masa depan dan melupakan kalian semua. Istana Kaisar bela diri sejati tidak pernah kekurangan orang jenius. Tidak seorang pun akan merasa sakit hati jika beberapa dari mereka mati. Ini seharusnya menjadi terakhir kalinya Jiang King berbicara. Aku ingat ada kotak kecil di depan sana. Kalian bisa beristirahat di sana dan menyusun rencana pertempuran. Kalian harus mengandalkan diri sendiri untuk mengalahkan kekuatan gua setan bulan dengan kekuatan kalian saat ini. Selamat tinggal, semuanya. Aku harap kalian semua bisa selamat. Jiang King tersenyum dan pergi dengan santai. Dia tidak mengatakan apapun lagi kepada Long Chen. Faktanya, Long Chen jauh lebih dewasa daripada mereka. Long Chen mengerti segalanya. Sosok Jiang King segera menghilang. Semua orang saling memandang dengan cemas. Akhirnya, perhatian semua orang beralih ke tiga wanita itu. Karena Hallmaster Jiang mengatakan ada sebuah kota kecil di depan, mari kita beristirahat di sana terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kita juga dapat menanyakan lebih banyak tentang gua setan bulan, kata Yao Bitong. Du Yishuang tidak mau kehilangan kesempatan bicaranya. Untuk memperkuat posisinya, dia segera berkata, kalau begitu, mari kita dengarkan Hallmaster Jiang dan pergi ke kota kecil itu. Semuanya, ingatlah, setelah sampai di sana, kita harus bersikap rendah hati. Kita tidak boleh menarik perhatian gua setan bulan. Selain itu, kita harus memasuki kota secara terpisah. Kita harus menyembunyikan penampilan dan kekuatan kita sebisa mungkin, kata Chen Peiki. Mereka sudah memikirkannya dengan sangat matang. Semua orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi mereka mengikuti mereka. Perasaan memegang kendali ini sangat menyegarkan. Jadi, ketiga wanita yang sebelumnya lelah sekarang penuh energi. Mereka bahkan sempat lupa diri. Segera, mereka menemukan bahwa Long Chen juga mengikuti di belakang mereka. Kalau begitu, haruskah mereka bermain dengannya? Setelah memikirkannya, mereka memutuskan untuk melupakannya. Namun, hal yang paling diinginkan ketiga wanita itu saat ini adalah menendang Long Chen keluar dari organisasi mereka. Kesembilan dari mereka solid, dan hanya ada satu orang asing yang menghalangi mereka. Kota kecil itu tidak jauh dari tempat mereka berada. Indra ketuhanan ketiga wanita itu berada lebih dari 10 mil jauhnya. Mata mereka pertama-tama mendekati kota di tengah salju, lalu dengan cepat mendekatinya. Ketika mereka sudah cukup dekat, mereka tercengang. Mereka saling memandang dan berkata, semuanya, berhenti. Yang lainnya berhenti dan menatap ketiga wanita itu dengan mata terbuka lebar. Di kota sebesar ini, tidak ada satu orang pun. Apa yang terjadi? Ya, tidak ada seorang pun. Mungkinkah ada masalah? Setelah ketiga wanita itu menghadapi masalah, mereka sedikit bingung. Mereka tahu bagaimana bersaing satu sama lain, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka harus membuat keputusan. Setelah berpikir lama, Chen Peiki berkata, apapun masalahnya, lebih baik tidak ada seorang pun. Kita sudah terburu-buru selama berhari-hari, jadi kita perlu istirahat. Mari kita masuk ke kota terlebih dahulu. Benar sekali. Aku sudah beberapa hari tidak mandi dengan benar, kata Duyishuang dengan muram. Kalau begitu, ayo kita masuk. Yao Bitong tak lupa menyela untuk membuktikan bahwa dirinya juga punya posisi dalam pengambilan keputusan. Di bawah kepemimpinan ketiga wanita itu, semua orang hanya bisa memasuki kota itu. Long Chen berjalan di paling belakang. Di matanya, ketiga wanita ini seperti bunga di rumah kaca yang belum pernah melihat dunia. Mereka bisa bertarung satu lawan satu, tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang jahat dari Gua Setan Bulan, mereka agak kurang. Namun, Long Chen tidak mau repot-repot dengan mereka. Di kota kecil ini, masih banyak tempat yang bersih. Rumah-rumahnya sepertinya belum lama ditempati, tetapi sekarang sudah kosong. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Saat mengikuti kelompok besar itu, Long Chen mengamati dan mempelajari dengan saksama. Ia menemukan beberapa detail kecil. Pada dasarnya, setiap rumah tangga memiliki banyak jejak pertempuran, dan kota itu juga mengalami kerusakan pada tingkat tertentu. Dengan kata lain, semua orang di sini mungkin diculik. Memikirkan informasi tentang Gua Setan Bulan, Long Chen secara kasar memahami bahwa tempat ini telah dirusak oleh Gua Setan Bulan. Kelompok sampah kejam ini tidak akan mudah dihadapi. Jika itu adalah kelompok Yezeng, itu akan baik-baik saja. Namun, orang-orang ini, jelas bahwa mereka telah bertemu dengan lawan yang sangat kejam sejak mereka masih muda. Jadi situasinya tidak optimis. Long Chen juga ingin menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Namun, rekan satu timnya saat ini adalah babi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Serigala datang. Belum lagi, babi-babi ini mungkin akan masuk ke sarang Serigala. Saat Long Chen tengah berpikir, Duyishuang yang seksi menatapnya dan berteriak, Long Chen, kemarilah. Ada apa? Long Chen berjalan mendekat. Kami memutuskan untuk menggunakan aula rumah ini sebagai ruang konferensi untuk membahas masalah-masalah tertentu. Kamu bersihkan tempat ini, kata Duyishuang dengan arogan. Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukannya sendiri? Long Chen menatapnya dan berbalik. Anda. Duyishuang sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menolak sosok seperti Dewi seperti dirinya. Duyishuang sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara generasi muda karena dia mampu berkultivasi hingga ketingkatnya saat ini di usia yang begitu muda. Dia bukan lagi hanya sebuah fas. Dia berhak untuk berbangga diri. Lupakan saja. Jangan ganggu murid Hallmaster Jiangking. Kami akan melakukannya sendiri. Namun, jika kami tidak membantu mereka sekarang, jangan harap kami akan membantu mereka di masa mendatang. Chen Peiki berkata dengan dingin. Sekelompok orang berjalan ke Ola dan membersihkan tempat itu. Kemudian, Long Chen berbalik ke kota dan terus melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Tidak ada seorang pun di kota ini. Jika seorang kultifator dengan indra ilahi yang kuat lewat, dia pasti akan menemukan kita. Ini bukan hal yang baik. Para idiot ini benar-benar datang dan menggunakan tempat ini sebagai markas operasi mereka. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 1090 Yao Bitong berkata, Aku menduga bahwa Ye Zheng dan yang lainnya telah membunuh orang-orang yang berusaha masuk. Mereka hanyalah orang-orang yang lemah. Bahkan jika kultifasi mereka tinggi, itu tidak berguna. Kami adalah murid-murid dari 3.000 wakil kepala istana. Kami memiliki sumber daya yang paling kuat untuk melatih murid-murid kami. Bagaimana mungkin kami tidak mengalahkan beberapa bandit? Du Yishuang mengerutkan kening dan berkata, Ini tidak akan berhasil. Orang-orang di gua setan bulan sangat licik dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan jika kita mati karena kelelahan, kita tidak akan bisa membunuh begitu banyak orang. Saya pikir kita harus mencari tempat untuk memancing mereka keluar dan menyergap mereka satu per satu. Chen Peiki, yang berada di samping, tertawa dan berkata, Menurut metodemu, kita mungkin baru bisa menyelesaikan misi tahun depan. Ujian tahun depan sudah berakhir. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi, semakin tinggi poinnya. Demi beberapa hal kecil, kita membuang-buang poin. Apakah itu sepadan? Ketiganya berdebat tanpa henti. Sesaat, Luda beterbangan di mana-mana. Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka bahkan tidak sempat menyelah. Mereka membiarkan mereka bertiga mengatur rencana mereka sendiri. Sayang sekali mereka bertiga tidak sependapat. Perdebatan itu berangsur-angsur memanas. Setiap orang punya alasan masing-masing, dan mereka berdebat tanpa henti untuk alasan ini. Pada saat yang sama, mereka juga ingin membuktikan dominasi mereka. Sementara mereka berdebat, yang lain merasa iri pada Long Chen. Dia bisa berdiri begitu jauh dan tampak tidak peduli. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk mengamati sekeliling. Saat pertengkaran mencapai klimaksnya, Long Chen terkejut. Dia bisa merasakan bahwa beberapa orang telah memasuki kota kecil itu dan menuju ke arah mereka. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok ini. Kekuatan mereka kira-kira berada di level kelima alam bela diri ilahi. Lima dari mereka telah melewati kesengsaraan api yang memakan, sementara sisanya telah melewati kesengsaraan angin yang melupakan. Du Yishuang dan yang lainnya masih berdebat, jadi mereka tidak menggunakan akal sehat mereka untuk mengamati sekeliling. Oleh karena itu, Long Chen adalah orang pertama yang menyadari situasi tersebut. Jangan bertengkar, ada musuh yang datang. Ketika argumen mencapai klimaksnya, Long Chen mengatakan sesuatu. Dalam sekejap, semua orang berhenti dan menatap Long Chen. Kemudian, mereka menggunakan akal sehat mereka dan raut wajah mereka berubah. Musuhnya banyak sekali. Semuanya, jangan panik. Ayo kita keluar bersama dan lawan mereka secara langsung. Chen Peiki memimpin dan bergegas keluar. Dia cukup berani. Yao Bitong ragu sejenak sebelum memanggil semua orang untuk mengikutinya. Du Yishuang adalah wanita seksi yang tidak mendukung konfrontasi langsung. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh membiarkan mereka mencuri perhatian. Jadi, dia juga bergegas keluar. Enam orang lainnya tampak pucat pasi. Mereka sudah bisa merasakan bahwa situasinya tidak baik. Begitu mereka tiba di jalan, sekelompok orang muncul di depan mereka. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian ketat berwarna ungu. Bahkan kepala mereka ditutupi syal ungu. Seolah-olah mereka tidak tahan dengan sinar matahari di tanah bersalju. Satu-satunya hal yang dapat dilihat hanyalah mata mereka yang agak ungu dan pola bulan ungu di dahi mereka. Mereka yang telah membaca informasi itu tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Gua Setan Bulan. Total ada lima orang yang berdiri di depan. Masing-masing dari mereka sekuat Yao Bitong dan yang lainnya. Setelah merasakan ini, orang-orang yang telah berbicara tentang Gua Setan Bulan saling memandang dan menghirup udara dingin. Istana Kaisar Bela Diri Sejati, apakah kalian benar-benar memandang rendah kami dari Gua Setan Bulan? Mengapa mereka mengirim sampah seperti kalian untuk berurusan dengan kami? Saat semua orang panik, pihak lain mengatakan sesuatu yang membuat mereka semakin panik. Seketika, jantung semua orang berdebar kencang. Longchen juga merasa bahwa orang-orang dari Gua Setan Bulan tidaklah sederhana. Mereka bahkan tahu tentang misi pertempuran pemurnian Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Jiang Qing telah sangat berhati-hati sepanjang jalan, dan dia tidak tahu di mana dia telah melakukan kesalahan. Kau, kau tahu tentang ini? Lumayan. Awalnya kami ingin membunuh untuk masuk ke Gua Setan Bulan. Aku tidak menyangka kau akan datang untuk mencari kematian terlebih dahulu. Chen Peiki berkata dengan galak. Jantungnya berdebar kencang. Tatapan mata dingin dari pihak lain membuat jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah mereka sedang melihat monyet. Mereka sedang melihat orang-orang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan Istana Naga Jahat. Setelah hening sejenak, salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa dan berkata, karena Istana Kaisar Bela Diri Sejati telah mengirim sekelompok wanita cantik ke depan pintu kita, kita hanya bisa menerima dan menikmatinya dengan hormat. Saudara-saudara, bunuh para pria dan tangkap para wanita. Hari ini, kita semua akan bersenang-senang. Tidak seorang pun akan tertinggal. Begitu perkataan ini diucapkan, orang-orang dari Gua Setan Bulan berpencar dan menyerang Duyi Shuang dan yang lainnya. Aura yang tak terbatas dan niat membunuh yang kejam itu hanya bisa diperoleh setelah membunuh banyak orang. Duyi Shuang dan yang lainnya tidak memiliki niat membunuh seperti itu, jadi mereka tidak bisa menahan serangan pihak lain. Kalian benar-benar menyerang bersama. Sungguh tidak bermoral. Tercelah. Yao Bitong menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia pikir mereka masih berada di Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan Istana Naga Jahat untuk bertarung dengan saudara-saudara mereka. Memikirkan apa yang mereka katakan sebelumnya, hati ke enam wanita dalam kelompok itu menjadi dingin. Jika mereka menang, itu akan baik-baik saja. Jika mereka kalah, bahkan jika mereka selamat, mereka tidak akan dapat melihat siapapun selama sisa hidup mereka setelah dibunuh oleh orang-orang tercelah ini. Pada saat ini, mereka teringat apa yang dikatakan Jiang King, bahwa setiap orang harus membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Du Yishuang berteriak untuk meningkatkan keberaniannya. Di hadapan para kultifator jahat ini, moral mereka berkurang setengahnya. Mereka tidak tega untuk terus bertarung. Ini sangat berbahaya. Orang-orang dari Gua Setan Bulan tidak peduli dengan moralitas atau apa artinya menjadi seorang pria sejati. Jumlah mereka dua kali lebih banyak daripada murid-murid Istana Naga Jahat. Oleh karena itu, pada dasarnya mereka adalah dua lawan satu. Meskipun para murid Istana Naga Jahat memiliki keterampilan tempur yang baik dan guru yang baik, mereka belum tentu memiliki metode pembunuhan mereka sendiri. Dalam pertukaran pertama, para pengikut Istana Naga Jahat pada dasarnya dikalahkan. Jelas, tidak ada ahli sejati dalam kelompok ini. Mereka sudah tidak berdaya. Du Yishuang dan Yao Bitong relatif cantik, jadi mereka dikepung oleh dua ahli yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan. Untuk sesaat, mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Namun, pihak lain tidak membunuh mereka sama sekali. Sebaliknya, serangan mereka ditujukan pada pakaian mereka. Tidak butuh waktu lama bagi pakaian mereka untuk terkoyak-koyak. Kulit mereka yang putih dan lembut samar-samar terlihat. Pemandangan ini membuat para penonton semakin bersemangat. Para pengikut Istana Naga Jahat akan segera dimusnahkan. Para pria semuanya tewas, dan para wanita kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka diserang oleh orang-orang gua setan bulan satu demi satu. Setelah bertukar pukulan, Yao Bitong dan yang lainnya tahu bahwa mereka dalam masalah. Kekuatan pihak lain tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Bahkan, mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menghadapi satu dari mereka sendirian, apalagi dua dari mereka. Ketika pihak lain tidak membunuh mereka, dan malah merobek pakaian mereka, memperlihatkan kulit putih mereka, mereka berteriak kaget. Ketika mereka memikirkan kejadian tragis yang akan terjadi, mereka benar-benar tercengang. Mereka bahkan tidak berpikir untuk bertarung. Total ada enam murid perempuan yang cantik. Mereka semua adalah gadis perawan. Pada saat ini, mereka semua dalam bahaya. Sedangkan para pria, pada dasarnya mereka adalah target kematian. Long Chen juga merupakan salah satu dari empat murid laki-laki. Dia sudah lama tahu bahwa ketiga wanita ini tidak mampu melakukan apapun, tetapi pandai merusak segalanya. Jadi ketika dia melihat ekspresi mereka yang ketakutan dan putus asa, dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Bunga-bunga yang sombong dan tertutup ini harus ditakuti dengan metode ini. Baru setelah itu mereka akan menyingkirkan kesombongan mereka. Bagi mereka, ini juga bermanfaat. Kau mencari kematian. Apa yang ingin kau lakukan? Aku katakan padamu, aku murid Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Jika kau main-main, tuanku akan mengambil nyawa anjingmu. Saat Yao Bitong berbicara, pakaian di dadanya robek lagi. Pakaian dalam yang disulam dengan gambar bebek mandarin terekspos. Di sampingnya ada daging putih berkilau. Yao Bitong menjerit. Hatinya benar-benar ketakutan. Dia menatapkin haodong. Dia bahkan gemetar. Orang-orang Gua Setan Bulan tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya dengan dingin merobek pakaian mereka. Di sisi lain, Du Yishuang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Karena penampilannya yang menggoda, para pria selalu tertarik padanya. Kedua seniman bela diri itu juga sedikit cemas. Pada saat ini, paha putih Du Yishuang yang panjang terekspos, hampir mencapai pangkal pahanya. Du Yishuang menangis. Air mata mengalir di wajahnya. Dia tampak sangat sedih. Pelajaran ini kurang lebih sudah cukup. Longchen pertama-tama harus berhadapan dengan kedua muridnya. Bagaimanapun juga, mereka adalah murid yang telah menyelesaikan misi bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan mereka dibunuh oleh orang-orang Gua Setan Bulan. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Jiang Qing. Jiang Qing juga harus menjelaskannya kepada murid-murid lainnya. Meskipun ketiga wanita ini sedikit sombong dan meremehkan semua orang, mereka memiliki status bangsawan di Istana Naga Jahat. Ini hanya masalah kecil, tidak fatal. Setelah kejadian hari ini, mereka akan menyadari konsekuensi dari meremehkan orang lain. Dua pukulan berturut-turut. Kedua kultifator itu langsung terlempar oleh Longchen. Di bawah energi tinjunya, organ dalam kedua kultifator itu sudah hancur. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Shal mereka berlumuran darah. Pertarungan telah berakhir. Longchen tidak punya pilihan selain bergerak. Scarlet Blood Heaven Desolation muncul di tangannya. Pada saat ini, Longchen tampak seperti orang yang sama sekali berbeda di hadapan semua orang. Niat membunuh yang melampaui semua orang di Moon Devil Cave meletus dan menyelimuti semua orang. Kelahiran Dewa Pembunuh. Penjara Pedang Putih Besar. Pedang Ki Putih menyembur keluar dan langsung berubah. Dalam waktu yang sangat singkat, Pedang Ki Putih membentuk telur besar, mengelilingi semua orang di dalamnya. Jika mereka tidak menggunakan keterampilan Dewa Level 6, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Semua orang tahu bahwa ini disebabkan oleh Longchen. Entah itu orang-orang dua setan bulan atau para wanita istana naga jahat, mereka semua menatap Longchen dengan bingung. Mendesis. Pada saat ini, dalam sekejap mata, Scarlet Blood Heaven Desolation milik Longchen menembus dahi salah satu kultifator Moon Devil Cave. Terima kasih telah menonton!